Mudah-mudahan tidak mengecewakan Pak Makasih, makasih Kesempatannya ini berharga Kita mulai saja mungkin Minta tolong Bapak Ibu di mute dulu Kita mau memulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Bapak Ibu semua Yang bersedia hadir Di acara diskusi bulanan kita Diskusi bulanan kita Dan bulan ini kita kedatangan tamu jauh Dari Chicago Tamu jauh dari Chicago Yang akan mempresentasikan risetnya Tapi sebelum saya memberi kesempatan kepada Mbak Ratri Mungkin saya berikan ke Padikan dulu Pak Ali Munhanif Untuk memberikan kata-dua kata-kata Untuk memulai diskusi Biar lebih afdal Silahkan Pak Ali Terima kasih Mbak Im Terima kasih Mbak Im Yang saya hormati Mbak Ratri Indriana Selamat datang Senang bisa berkabung dengan kita Untuk misi charge Charge baterai Akademi kita di visit Terima kasih juga Mbak Im Kawan-kawan dosen semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedikit saja sebenarnya Kehadiran saya lebih ingin mendengarkan Apa namanya Ya exposure dari Mbak Ratri Tentang topik yang akan kita kaji Yakni Di sekitar masalah seksesion Separatisme Atau Misahan diri Penasaran sebenarnya Karena Salah satu profesor saya dulu Di Mbak Ratri Dia ahli seksesionism Banyak mengkaji tentang Quebec and Brittany Satu model Perbandingan yang saya kira Penting untuk Kita Camkan Semata-mata karena Satu hal yaitu bahwa Melihat topik yang Mbak Ratri ajukan Tampaknya Aspek Negaranya lebih kuat Dibanding aspek gerakan seksesionnya Nah Tapi kalau kita renungkan Saya Saya merasa bahwa seksesion ini adalah Sebuah Terlalu Fenomenal Outcome Yang seringkali Tidak Tidak pernah mati Mbak Ratri Jadi kesan saya adalah Meskipun dalam sebuah Negara yang sudah Terkonsolidasi baik Seperti di Kanada Amerika Bahkan Lalu kemudian Inggris Perancis Bahkan Spanyol Gerakan seksesion itu Tidak pernah mati Dia Dia hanya perlu Momentum untuk Menggeliat Lalu kemudian Apakah Seksesion tadi itu Berhasil atau tidak Sangat bergantung pada Apa yang Mbak Ratri Gambarkan sebagai Mengatasi Fear-nya Mengatasi fear-nya Nah Disitulah lalu kemudian Skotland Menuju referendum Quebec menuju referendum Bahkan yang Yang sekarang lagi Hangat ada Katalunya Referendum Istimulah juga Begitu Jadi Dia tidak pernah mati Tapi Seberapa jauh Sekses Dalam Menggolkan Separatisme Tadi itu Tampaknya menjadi Problem kita Untuk Bisa di-share Oleh Mbak Ratri Apa temuan-temuan Yang penting Mengatasi fear-nya Tadi itu Bahkan dalam sebuah Ekonomi sudah Dikasih Teritori sudah Dikasih Dengan otonomi Luas Lalu kemudian Pemerintahan Pemilih sendiri Dan sebagainya Tetap saja Menginginkan pisah Itu saya kira Fundamental puzzle Yang saya kira Mbak Ratri perlu Saya Temuan-temuan penting Dari studi tentang Fear of Success Mudah-mudahan Menambah Literatur kita Tentang Bagaimana Negara Masyarakat itu Terus-menerus Mengambil Bentuk-bentuk Akomodasi Untuk bisa menjadi Solid sebagai Nation state Di modern ini Sehingga Indonesia Juga saya kira Tidak akan Jauh pengalaman Yang berbeda Dialam oleh Egres Spanyol Kanada Bahkan Amerika Profesor saya Selalu mengatakan Begini Bahkan Civil War Yang sering Dianggap sebagai Di Amerika Bahkan Civil War Di Amerika Yang dianggap sebagai Second Industrial Revolution Itu juga bagian dari Successionism Jadi ketika South Mengprogramkan diri Sebagai Satu negara Pecah dari Konfederasi The Union Maka dia Dia juga Bagian dari Successionism Menarik Topik ini Sehingga Mudah-mudahlah Teman-teman Dosen divisi Bisa Memperluas Nanti Dengan diskusi Pertanyaan Sebagainya Saya kira itu Terus terang Saya betul-betul Ingin Mendengarkan dengan Baik Meskipun mungkin Saja Kalau ya Up and down Saja nanti Terima kasih Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ya terima kasih Banyak Pak Ali Selanjutnya Kita langsung saja Mungkin ke Mbak Ratri Tapi sebelum Mbak Ratri Mempresentasikan Risetnya Saya mau Bacakan sedikit Latar belakang Beliau Mbak Ratri ini Menyelesaikan Studi S1 nya Di Political Science Di UNPAD Terus Melanjutkan S2 Di Ohio University Di Political Science Juga di Athens Ohio Lalu Baru saja Kemarin Mbak Tahun lalu ya Menyelesaikan 2019 Ya 2019 Di Loyola University Chicago Dan saat ini Beliau Sedang Melakukan Postgraduate Research Fellow Di kampus Yang sama Di Loyola University Chicago Dan Mbak Ratri Ini juga Dosen Di STI Alan Jakarta Tanpa Berpanjang kata Mungkin saya Berikan Kesempatan Yang Selesuasnya Kami Mbak Ratri Untuk Silahkan Memulai Presiden Terima kasih Mbak Im Ini boleh Saya share Screen ya Ya Silahkan Bisa Kelihatan Slide Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu sekalian Ijinkan saya untuk menyampaikan rasa hormat saya Terhadap Bapak Dekan Fisip Pak Ali Mun Hanif Dan juga Saya sampaikan rasa hormat saya kepada Yang mengundang saya Mbak Im Ingat Saya waktu Mbak Im Bersama keluarga berkunjung ke Evanston ya Sudah lama banget itu Selamat pagi Bapak semua Saya pada hari ini Mendapatkan kehormatan dari UIN Fisip Di Syarif Hidayatullah Untuk menyampaikan Desertasi saya ini Rasanya kayak deja vu ini Saat saya Defense Desertasi saya pada Bulan April Tahun 2009 Tanpa Berpanjang-panjang Saya ingin menyampaikan Ini judul Confronting the Fear of Secession New Province Claim and Conflict Indonesia ini Memang agak provokatif Saya sengaja Untuk mengundang Diskusi lebih lanjut Tapi Kalau ingin tahu Sebenarnya judul Desertasi saya Yaitu Regional Proliferation and Conflict Atau Pemekaran dan Konflict Kasus Desentralisasi di Indonesia Yang berlangsung dari tahun 2000 Sampai 2014 Ini semua slide dalam bahasa Inggris Tapi saya sampaikan dalam bahasa Indonesia Pertanyaan sebenarnya sederhana saja Saya ingin melihat adakah hubungan antara strategi desentralisasi Yaitu teritor otonomi Terutama bagaimana keinginan untuk membentuk provinsi Itu berkaitan atau tidak dengan konflik Itu saja sebenarnya Beberapa temuan yang saya temukan Di level pemakaran kabupaten dulu Ini ada beberapa step Pemakaran kabupaten dulu Pemakaran provinsi Dan kemudian membedah di dalam Proses pemakaran provinsi itu bagaimana Dalam pemakaran kabupaten Saya menemukan tidak ada hubungan yang bisa dikatakan signifikan Antara pembentukan kabupaten dengan konflik Kedua, bahwa pembentukan provinsi Keinginan untuk membentuk provinsi ini Ternyata akan menimbulkan konflik pada level distrik Kemudian ketika kita melihat proses pembentukan provinsi Dari setiap polisi making stages Saya membagi proses pembentukan provinsi itu Berdasarkan PP nomor 7 tahun 2007 Kalau tidak salah ya Itu dimulai dari proses inisiasi sampai Endnya itu apa Itu ternyata ada proses yang namanya inisiasi Atau proses yang pertama kali Berupa kampanye, berupa mobilisasi masa Itu berkaitan erat dengan ada atau tidaknya konflik Pendekatan yang saya lakukan Dalam riset saya Saya menggabungkan antara pendekatan kuantitatif Dengan pendekatan studi kasus Kenapa sih saya mengangkat topik seperti ini Ada beberapa hal di sini Yang membuat seperti tadi Pak Ali juga menyampaikan Pemerintah Indonesia dan bangsa Indonesia ini kan negara kesatuan Dan ketika big bank desentralisasi itu Di implementasikan di Indonesia pada tahun 99 Pas kejatuhnya Presiden Soeharto Atau regime order baru World Bank itu memaksa Indonesia untuk masuk ke dalam era desentralisasi Yang diinginkan oleh World Bank Dan ketika itu Timbul keinginan daerah-daerah Untuk memekarkan diri Karena memang kebijakannya Memberikan peluang untuk membentuk Antara lain kabupaten baru dan provinsi baru Namun untuk provinsi-provinsi yang memiliki natural resources yang sangat rich Mereka berpikiran lain Mereka berpikir bahwa ini waktunya untuk berpisah dari negara kesatuan Republik Indonesia Oleh karena itu terjadi perubahan yang sangat dinamis Dan mungkin mengakutkan Kan terjadinya secession Atau Indonesia pecah Dan menjadi negara-negara kecil Atau yang lebih menimbulkan ketidaksebilan lebih lanjut Nah menurut saya ini Apakah betul kita harus takut Sehingga harus memindahkan misalnya Kebijakan titik berat desentralisasi provinsi harus ke kabupaten Itu yang akan saya gali Kalau kita mengambil Bagaimana sih literatur di luar sana Yang mengatakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap konflik Banyak sekali yang bisa kita ambil Teori-teorinya Ada argumen mengenai politik ekonomi Ada argumen mengenai bagaimana sistem kepartaian Bagaimana tentang sistem pemilu Bagaimana tentang fiskal desentralisasi Atau mengenai identitas etnis Biksa juga intervensi internasional Seperti yang terjadi timur-timur Pada tahun 1999 juga banyak Melibatkan intervensi internasional Dan seperti yang kita saksikan sekarang ini Papua Barat terutama Itu juga banyak sekali Mengandalkan propaganda-propaganda Yang melibatkan pihak internasional Itu saja Nah saya tidak mau berpanjang-panjang juga Untuk membahas satu persatu Akan tetapi yang kita harus perhatikan Bahwa kita kenyataannya Indonesia memang terbagi Berdasarkan kepulauan Tentu saja banyak sekali Kemudian penduduk Indonesia itu nomor empat paling besar di dunia Dan kemudian kelompok etnis di Indonesia juga sedemikian besar Dan berbahasanya pun berbahasa yang bermacam-macam Oleh karena itu mungkin pilihan desentralisasi Yang sekarang sedang dirancang oleh pemerintah Indonesia Supaya tidak terjadi perpecahan Itu bisa saja dimerupakan pilihan atau konsekuensi logis Dari bahwa kita itu beragam populasinya Literatur desentralisasi dan federasi itu Mengatakan bahwa Ini merupakan hal yang paling baik Untuk memitigasi kemungkinan terjadinya konflik berbasis identitas Political computation itu bisa diredam Sehingga tidak banyak terjadi perpecahan Misalnya begitu Akan tetapi kita harus juga berkaca bahwa Indonesia itu bukan negara federasi Walaupun banyak yang mengatakan bahwa Indonesia itu pseudo-federasi sebenarnya Atau seperti federasi Akan tetapi Tidak ada satupun kebijakan pemerintah Terutama di nasional Yang menyampaikan bahwa Boleh pemekaran berdasarkan etnis Dan itu sangat dihindari Walaupun negara Indonesia itu secara etnis dan religius itu divided Kenyataan yang lain yang harus kita hadapi juga Bahwa pembentukan provinsi-provinsi baru di Indonesia itu Tidak terlepas dari yang namanya sentimen etnis Provinsi seperti Banten, Sulawesi, Barat, Gurun, Talo, Bangka, Belitung itu dibentuk Karena mobilisasi etnis yang memang dominan Satu etnis begitu dominan Sehingga etnis-etnis lain atau kelompok lain Mengikuti apa yang diinginkan oleh kelompok mayoritas Itu tidak bisa dipungkiri kenyataan dalam pembentukan provinsi di Indonesia Saya rasa saya akan skip ini Karena ini adalah histori atau cerita Bagaimana sih desentralisasi itu terjadi di Indonesia Pasca krisis finansial yang World Bank tadi saya ceritakan Tetapi satu yang ingin saya tekankan di sini Bahwa terdapat ketakutan, fear Bahwa Indonesia itu akan mengikuti pola seperti yang terjadi di negara-negara Balkan Yang tahun 90 mengakibatkan perpecahan dan juga etnik cleansing Oleh karena itu Pemerintah memutuskan untuk memindahkan titik berat Dari desentralisasi yang tadinya di provinsi kemudian ke kabupaten Karena mudah dikontrol dan bisa lebih mudah untuk memecah belah kekuatan dari kelompok-kelompok Misalnya etnis yang ingin melakukan pemekaran lebih lanjut Atau mengganggu keamanan misalnya Untuk pattern violence sendiri di Indonesia Studi yang dilakukan oleh Baron, Jeffrey, dan Farsney tahun 2016 Mengatakan bahwa Peak violence atau kekerasan di Indonesia itu Terjadi pada tahun 98 dan 99 Akan tetapi setelah itu Tahun 2003 itu menurun Nah ada puzzle yang ingin saya juga pecahkan di sini Apakah memang ada keterkaitan antara kebijakan pemekaran ini Pada tahun 2001 Itu bisa mengurangi Tendensi atau kecenderungan konflik itu terjadi Apakah memang karena itu? Karena kenyataan yang mereka temukan di lapangan Bahwa tahun 2003 Itu terjadi penurunan Dan pada tahun 2001 itu terjadi pemekaran wilayah di Indonesia Ini penamanya data yang saya ambil dari SNPK Dan terlihat bahwa patternnya dari mulai tahun 99 Kemudian tahun 9, 2000, 2001, 2002 Ini 2001 ini ketika ditetapkan bahwa Indonesia itu Mulai pemekaran secara masif Tahun 2003 mulai turun, 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 turun Tetapi apakah hilang sepenuhnya? Itu akan kita perhatikan selanjutnya Bagaimana teoretical framework yang saya pakai di sini? Kita harus memperhatikan bahwa desentralisasi Ada dua proses Ada vertikal Vertikal itu artinya dari atas ke lokal Dari nasional ke lokal Berupa transfer Baik itu political power Maupun financial power Ke daerah Tetapi ada juga yang namanya horizontal process Horizontal process ini adalah proses division Atau yang lebih kenal sebagai regional proliferation Atau pemekaran Kita mulai dari pemekaran kabupaten dulu Dalam pemekaran kabupaten Saya mengambil contoh di sini adalah Misalnya adalah pemekaran tanah Toraja Menjadi Toraja Utara Ini adalah pemekaran atau desentralisasi secara horizontal Ada yang namanya parent Ada yang namanya child Kalau di Indonesia mungkin Dan kemudian daerah induk dan kemudian daerah otonomi baru Apa kata literatur di luar sana Yang mengatakan adakah kaitannya antara pemekaran kabupaten dan konflik Satu yang saya ambil adalah dari peerskala Misalnya mengatakan bahwa distrik yang memiliki homogenitas etnis yang tinggi Dari induknya atau daerah otonomi baru Yang memiliki etnis homogenitas yang lebih Apa namanya Yang lebih homogen Yang lebih sama Satu orang dengan orang lainnya itu Memiliki kesamaan yang lebih tinggi Kerap daripada yang lainnya Itu biasanya memiliki pengalaman Insiden konflik yang lebih rendah Berkaitan dengan konflik identitas Akan tetapi Studi yang dilakukan oleh Bazi dan Gajen Tahun 2018 Yang saya replikasi dalam studi saya sekarang Yang saya sampaikan sekarang ini Mengatakan bahwa ternyata tidak ada keterkaitan Atau tingkat signifikatifnya itu sangat rendah Antara pemekaran kabupaten Dengan Apa namanya Ethnic fractionalization Misalnya Dengan konflik itu sendiri Mengenai proses pembentukan provinsi Kita perhatikan Kembali lagi pada pertanyaan yang di atas Apakah ada hubungan antara Proses pembentukan provinsi baru Atau new province claim Dengan konflik Atau potensi konflik Saya mengajukan dua proposisi Proposisi pertama Bahwa pemekaran harus dimulai dari distrik Atau dari kabupaten Karena biasanya pemekaran provinsi Atau tuntutan pembentukan provinsi baru itu Dimulai juga dengan pemekaran kabupaten Karena merupakan prasarat Ada sejumlah kabupaten tertentu Untuk mendirikan provinsi Proposisi satu Distrik proliferation Atau pemekaran kabupaten Dalam negara kesatuan Itu Kemungkinan besar Bisa memitigasi konflik Itu satu Proposisi kedua Bahwa Distrik-distrik yang sudah pecah Dari kabupaten induk Kemudian bersatu kembali Atau regrouping Untuk menginginkan terbentuknya provinsi baru Kemungkinan besar itu bisa menimbulkan konflik Begitu Karena memang level kabupaten itu Lebih Potensi konfliknya lebih kecil Karena memang tujuannya memecah belah kekuatan Akan tetapi kalau levelnya diangkat ke atas Ke provinsi Daerah-daerah kecil yang tadinya sudah mekar Mereka bersatu kembali Mengumpulkan kekuatan kembali Akan tetapi di dalamnya Terdapat berbagai jenis macam kekuatan Itu yang akan menimbulkan potensi konflik Seperti contoh disini Ada dua jenis Proses pembentukan provinsi Ada yang tidak perlu Melalui Pemekaran kabupaten Contohnya Cirebon Indramayu Majalengka Kuningan Kabupaten Cirebon Dan kota Cirebon Itu tidak perlu mekar Mereka hanya mengajukan saja Semestinya sudah bisa Jadi provinsi baru Akan tetapi Ada juga Proses pembentukan Provinsi baru Yang harus melalui Perpecahan dulu Artinya harus membentuk Daerah otonomi baru dulu Sehingga mencapai persyaratan tertentu Yang diinginkan oleh perundangan Sehingga mereka bisa Menjadi provinsi baru Mohon maaf saya haus Oke kita masuk ke kuantitatif Studinya Mohon arahan Apabila terdapat Kesalahan-kesalahan Malum sudah dua tahun Yang lalu Banyak lupa juga mungkin Baik Untuk variablenya Saya mengambil Variable konflik Variable konflik yang saya ambil Adalah Any incident Artinya adalah dummy variable Data diambil dari SNPK Merupakan data paling komprehensif Sejauh ini Tentang area spesifik Studi Yang dilakukan Kerjasama antara World Bank Kemudian Baron Patrick Baron Kemudian Asustov Parsni Ahli konflik di India Dan kemudian juga Sana Jafri Sekarang data itu masih terus diolah Dan kalau tidak salah Habibi Center Sekarang yang mengolah Bekerjasama dengan Kemenko Pembangunan manusia Dan kebudayaan Kalau tidak salah Itu yang data saya pakai Data yang saya pakai Dari tahun 2000 Sampai 2014 Mengenai data kabupaten Pemekaran kabupaten Karena saya memakai Level Distrik Atau kabupaten Datanya Saya memakai data Yang ada Di World Bank Ini kedua datanya Semua available Artinya bisa Diakses Siapa saja Di website Mereka World Bank Data Indodapur Itu memberikan Saya Kesempatan Untuk Mengambil Mana-mana saja Daerah-daerah Yang bisa saya Studi 52 Distrik Induk Atau kabupaten Induk Yang menghasilkan Pada tahun 2014 Pada akhirnya Berjumlah 133 Gabungan Antara kabupaten Induk Dan kabupaten Daerah Otonomi Baru Nah Untuk Provinsi Data provinsi Baru Data provinsi Baru ini Merupakan Data Yang saya Buat sendiri Atau Ini data Original Yang saya Buat Informasi Yang saya Dapatkan Dapatkan Dari Desartada Dari Kebijakan Kebijakan Yang disampaikan Oleh DPR Dan juga DPD Itu saya Serap Dan saya Gabungkan Untuk Mengidentifikasi Berapa banyak Tuntutan Provinsi Yang akan Dimekarkan Yaitu Saya Mendapat 19 Tuntutan Pembentukan Provinsi Baru Perlu Saya Garis Bawahi Ini adalah Proses Pembentukan Provinsi Baru Bukan Provinsi Yang sudah Sukses Menjadi Provinsi Baru Selanjutnya Saya Mengidentifikasi Polisi Stages Dari Pembentukan Provinsi Baru Data Yang saya Ambil Dari PP Tahun 78 2004 Saya Bedah Satu Per Satu Mulai Dari Proses Inisiasi Di Kabupaten Masuk Ke Proses Di Provinsi Masuk Ke Level Nasional Itu Akan Saya Masing-masing Bentuk Jadi Dummy Variable Seperti Literature Konflik Di Luar Yang Banyak Saya Ambil Dalam Hal Ini Harus Kiranya Mempertimbangkan Diversity Atau Keberagaman Nah Data Itu Saya Ambil Dari Studi Pierskala Dan Juga Data Dari Arifin Dan Kawan-kawan Sebagai Kontrol Saya Mengambil Ada Fiskal Desentralisasi Itu Semua Saya Ambil Dari World Bank Kemudian Luas Daerah Dan Juga Bagaimana Populasi Penduduk Ditambah GDP Perkapita Semuanya Dalam Fungsi Log Baik Untuk Dependent Variable Dalam Hal Ini Adalah An Incident Seperti Sudah Saya Sampaikan Yaitu Semua Jenis Kekerasan Atau Violence Meliputi Ada Korban Jiwa Ada Physical Injuries Ada Building Damage Ada Destroy Ada Penculikan Dan Lain Sebagainya Tetapi Tidak Mengikutkan Kriminal Non-kriminal Dan Domestic Violence Untuk Indibetan Variable Ada Dummy Yang saya Buat Untuk Perubahan Antara Mekar Atau Tidak Mekar Kalau Tidak Ada Pemekaran Saya Coding Sebagai Nol Dan Kalau Ada Pemekaran Adalah Satu Untuk Provinsi Klaim Provinsi Baru Saya Bikin Juga Sebagai Dummy Variable Kalau Ada Keinginan Untuk Membentuk Provinsi Baru Satu Kalau Tidak Ada Keinginan Untuk Membentuk Provinsi Baru Nol Sedangkan Nine Polisi Stages Setiap Stages Setiap Tahapan Kebijakan Itu Pun Saya Buat Sebagai Dummy Variable Sampai Kita Kepada Hipotesis Saya Dari Dua Proposisi Tadi Yang Sudah Saya Sampaikan Saya Mengajukan Tiga Hipotesis Pertama Bahwa Pembentukan Kabupaten Dalam Negara Kesatuan Itu Bisa Jadi Memitigasi Konflik Untuk Hipotesis Dua Pembentukan Provinsi Dengan Mengelompokkan Kabupaten Kabupaten Untuk Apa namanya Menuntut Terbentuk ke Provinsi Itu Bisa Menyebabkan Konflik Hipotesis Tiga Bahwa Distrik Yang Menginginkan Pembentukan Provinsi Itu Bisa Mengalami Konflik Apabila Di Dalamnya Masuk Kedalam Proses Inisiasi Jadi Yang saya Fokuskan Di Hipotesis Tiga Ini Apakah Proses Inisiasi Dalam Pembentukan Provinsi Itu Bisa Menimbulkan Konflik Atau Tidak Yang saya Temukan Di Sini Pada Step Pertama Jadi Ada Tiga Step Analisis Statistik Yang saya Lakukan Step Pertama Saya Menemukan Karena Ini adalah Replikasi Dari Studi Bazi Engajian Mereka Melihat Levelnya Level Distrik Dan Data Yang Dipakai Juga Data Sama Kami Berkomunikasi Dengan Mereka Mereka Di Boston University Bagaimana Atau Pilihan Pilihan Kabupaten Mana Yang Mereka Pilih Oleh Karena Itu Kenapa Muncul 52 Kabupaten Dan Kemudian Berenak Pinak Menjadi 133 Kabupaten Induk Dan Daerah Otonomi Baru Itu Saya Pakai Disini Ternyata Apa Yang Saya Temukan Disini Itu Tidak Signifikan Artinya Perubahan Dari Kabupaten Induk Menjadi Kabupaten Apa Namanya Daerah Otonomi Baru Dan Kabupaten Induk Yang Sekarang Jadi Kabupaten Baru Itu Ternyata Tidak Ada Korelasi Atau Tidak Signifikan Hubungannya Dengan Konflik Ini Memang Secara Agregat Saya Pakai Yang Model Pertama Hanya Perubahan Apa Namanya Dari Distrik Atau Kabupaten Yang Tadinya Original Kemudian Pecah Menjadi Kabupaten Induk Dan Kemudian Kabupaten Daerah Otonomi Baru Kemudian Saya Memasukkan Komponen Ethnic Diversity Ternyata Tidak Ada Perubahan Apa-apa Dan Setelah Dimasukkan Ke Model Ketiga Setelah Saya Masukkan Fiskal Desentralisasi Komponen Apa Saja Seperti DAU DAK Mbak Ibn Paham Sekali Kemudian Masuk GDP Perkapital Populasinya Areanya Itu Ternyata Tidak Signifikan Saya Pecah Disaggregate Datanya Tidak Saya Tampilkan Di Sini Itu Pun Sama Akan Tetapi Memang Yang Disampaikan Oleh Bazi Dan Gajian Itu Dia Mengatakan Bahwa Kabupaten Induk Yang Sudah Mekar Itu Kemungkinan Akan Lebih Homogen Apa Namanya Ethnic Diversity Nya Akan Tetapi Ada Satu Komponen Dia Masukkan Adalah Ethnic Polarisation Apabila Ethnic Polarisation Tinggi Maka Daerah Tersebut Akan Lebih Rendah Mengalami Konflik Dibandingkan Sebelumnya Secara Keseluruhan Finding Yang Mereka Temukan Saya Juga Temukan Alhamdulillah Meningkat Kepada Step Berikutnya Karena Sudah Terbukti Bahwa Memang Tidak Ada Sebenarnya Ketakutan Kenapa Pemekaran Di Daerah Kabupaten Itu Tidak Menimbulkan Konflik Lebih Lanjut Karena Memang Temuannya Ambigius Tidak Jelas Apakah Memang Menimbulkan Konflik Atau Tidak Saya Kira Kebijakan Moratorium Dari Pemerintah Sudah Cukup Baik Untuk Meredam Kemungkinan Kemungkinan Buruknya Untuk Step Berikutnya Step Berikutnya Saya Percaya Diri Setelah Mendapatkan Bukti Di Kabupaten Tidak Ada Hal Yang Perlu Diragukan Meningkat Meningkat Kepada Apa Yang Saya Inginkan Sekarang Yang Ingin Saya Temukan Betul Atau Tidak Daerah Daerah Yang Kemudian Mengelompok Dan Menginginkan Pembentukan Provinsi Itu Akan Mengalami Konflik Akan Mengalami Konflik Bukan Meningkat Atau Menurun Konflik Tidak Akan Mengalami Konflik Atau Tidak Saya Menemukan Bahwa Keinginan Untuk Membentuk Provinsi Itu Ternyata Signifikan Hubungannya Dalam Apa Namanya Memprediksi Apakah Akan Timbul Konflik Atau Tidak Ini Data Disagregat Ngomong-ngomong Data Yang saya Buat Disini Adalah Data Panel Berdasarkan Bulan Berdasarkan Tahun Sehingga Observasi Disini Bisa Kelihatan Jumlahnya 19.576 Kalau Mengikutkan Ethnic Diversity Ternyata Ethnic Diversity Tidak Signifikan Menurunkan Apa Namanya Komponen Atau Variable Provinsi Itu Ingin Dibentuk Tingkat Signifikasinya Kurang Begitu Juga Ketika Menampilkan Model Yang mengikutkan Multi Variable Masih Ada Arah Tendensi Positifnya Tapi Sudah Berkurang Tingkat Signifikasinya Nah Tidak Tidak Berhenti Disitu Saja Kita Sudah Membuktikan Atau Saya Sudah Membuktikan Bahwa Ada Potensi Konflik Ketika Ingin Membentuk Provinsi Baru Sekarang Masuk Ke Lebih Dalam Lagi Step Berikutnya Yaitu Sekarang Dimana Sih Apa Namanya Proses Yang Memang Lebih Rentan Konflik Daripada Yang Lainnya Berdasarkan PP78 Tahun 2004 Saya Mengidentifikasi Ada Sembilan Proses Nah Sembilan Proses Ini Satu Persatu Ingin Dilihat Apakah Ada Potensi Konflik Atau Tidak Di Setiap Tahapan Yang Saya Temukan Disini Bahwa Ternyata Sesuai Dengan Hipotesis Yang Sudah Saya Ajukan Pada Tahapan Inisiasi Ini Bintangnya Tiga Disini Saya Temukan Apa Namanya Bahwa Proses Inisiasi Pembentukan Provinsi Baru Kemungkinan Untuk Terjadinya Konflik Itu Ada Menariknya Disini Saya Menemukan Ini data Disagregat Menariknya Saya Temukan Bahwa Pada Tahapan Nasional Kalau Tadi Inisiasi Berarti Di Kabupaten Sedangkan Di Level Provinsi Itu Tidak Signifikan Tidak Ada Yang Perlu Dikhawatirkan Disitu Tetapi Ketika Masuk Ke Level Nasional Approval Dari Pemerintah Pusat Atau Eksekutif Itu Ternyata Bisa Kita Perhatikan Ada Kemungkinan Untuk Menimbulkan Konflik Begitu Juga Ketika Masuk Ke Saat Legislative Hearing Atau Dengan Pendapat Terutama Komisi Dua Ada Kemungkinan Besar Bahwa Message Yang Sedang Disampaikan Nurita Pusat Yang Iya Atau Enggak Dikasih Pemekaran Itu Sampai Ke Daerah Di Kelompok-kelompok Yang Ingin Memekarkan Dan Bisa Jadi Kemungkinan Mereka Sangat Anxias Menunggu Kapan Waktunya Apa Yang Harus Mereka Lakukan Dan Kadang-kadang Blunder Sendiri Seperti Yang Terjadi Tapan Uli Selatan Nah Temuan Yang Saya Hasilkan Dari Analisis Statistik Ini Membuktikan Apa Yang Terjadi Apa Yang Membuktikan Apa Yang Seajukan Di Hipotesis Akan Tetapi Bagi Kita Yang Mengerti Bagaimana Statistik Itu Berfungsi Kita Harus Juga Punya Apa Namanya Kritis Kita Harus Kritis Bahwa Data Violence Itu Apakah Memang Menggambarkan Bahwa Rencana Pembentukan Provinsi Itu Memang Potensi Konflik Atau Tidak Apakah Data-data Itu Sudah Cukup Atau Tidak Banyak Asumsi Asumsi Yang Harus Kita Bedah Dan Tidak Cukup Hanya Berupa Angka Oleh Karena Itu Saya Membutuhkan Amunisi Untuk Bisa Bilang Bahwa Ya Memang Terjadi Apa Namanya Ketakutan Ketakutan Pemerintah Pusat Terhadap Rencana Pembentukan Provinsi Karena Kemungkinan Besar Konflik Itu Ada Oleh Karena Itu Saya Melakukan Studi Tambahan Sebagai Komplement Yaitu Studi Kasus Saya Melakukan Interview Saya Melakukan Teks Analisis Saya Menggunakan Max QDA Untuk Membantu Analisis Data Interview Ada 68 Interview Saya Bagi Dari Level Nasional Kemudian Level Provinsi Dan Kemudian Saya Memilih Kasus Studi Kasus Ini Dipilih Berdasarkan Cross Case Selection Artinya Ada Variable Yang Saya Perhatikan Yang Saya Ambil Dari Data-data Kuantitatif Yaitu Prediktor Dan Outcome Itu Harus Bervariasi Nah Variasi Yang Saya Ambil Pertama Daerah Tersebut Harus Memiliki Variasi Konflik Variasi Konflik Terbagi Menjadi Daerah Memiliki Tingkat Konflik Tinggi Kemudian Daerah Yang Medium Konflik Atau Sedang Dan Kemudian Daerah Memiliki Konflik Rendah Dan Satu Harus Ada No Case Artinya Tidak Ada Kaitannya Dengan Variable Predictor Nah Variable Predictor Saya Dalam Hal Ini Adalah Satu Diwakili Oleh Bima Dalam Hal Ini Ada Atau Tidaknya Makaran Kabupaten Itu Pertama Yang digabungkan Kemudian Ada Atau Tidaknya Keinginan Untuk Membentuk Provinsi Itu Bima Kedua Apakah Kabupaten Itu Harus Memekarkan Diri Atau Tidak Digabungkan Dengan Apakah Daerah Tersebut Menginginkan Terbentukkan Provinsi Itu Cirebon Ketiga Apakah Daerah Itu Mekar Kabupaten Tapi Tidak Ingin Membentuk Provinsi Karena Sesuatu Dan Lain Hal Itu Tanah Toraja Kemudian No case Saya Ambil Ya Karena Gampang Dan Nggak Harus Pergi Pergi Lagi Keluar Jawa Saya Ambil Ke Purwakarta Nah Ini Perjalanan Saya Perjalanan Saya Itu Mulai Dari Jakarta Dulu Saya Wawancara Saya Ke DPR Saya Ke DPD Saya Pergi Ke Kementerian Dalam Negeri Saya Pergi Kelipi Kemudian Saya Pergi Setelah Wawancara Sudah Cukup Tahap Pertama Saya Memutuskan Untuk Pergi Ke Lombok Sorry Saya Memutuskan Pergi Ke Lombok Dan Dari Lombok Saya Pergi Ke Bima Dari Bima Saya Wawancara Berapa Hari Di sana Kemudian Saya Kembali Lagi Ke Lombok Saya Wawancara Di level Provinsinya Dari Situ Saya Langsung Lanjut Ke Sulawesi Selatan Ke Sulawesi Selatan Saya Ke Makassar Dulu Di Makassar Saya Wawancara Ke DPRD Dan Kemudian Saya Ke Provinsi Pemerintah Provinsi Dan Saya Wawancarai Para Peneliti Di sana Kemudian Saya Melanjutkan Perjalanan Saya Ke Tanah Toraja 8 Jam Perjalanan Melalui Darat Di sana Saya Tinggal Beberapa Lama Untuk Wawancara Tanah Toraja Dan Toraja Utara Setelah Itu Saya Kembali Ke Jakarta Wawancara Lagi Di Sana Baru Kemudian Mutuskan Pergi Di Cirebon Juga Saya Pergi Ke Kota Cirebon Dan Keputin Cirebon Setelah Itu Saya Pergi Ke Bandung Untuk Wawancara Di Daerah Provinsinya Dari Situ Saya Ke Purwakarta Dan Kembali Ke Bandung Lagi Itu Ceritanya Kira Kira Apa Ini Saya Apa Namanya Perjalanan Ini Kenapa Saya Namakan Eye Opening Journey Karena Saya Merasakan Bahwa Angka Angka Itu Mungkin Tidak Akan Banyak Berbicara Tapi Kalau Kita Sudah Lihat Di Lapangan Dan Bicara Sama Orang Jadinya Lain Rasanya Sebagai Peneliti Nah Teori Fondasi Teori Yang Saya Ambil Itu Saya Ingin Melihat Apa Namanya Apakah Literatur Literatur Yang Berlaku Di Area Global Di Global Berlaku Di Level Provinsi Atau Di Level Negara Kesatuan Seperti Republik Indonesia Kita Tercinta Ini Bahwa Bagaimana Political Competition Antara Kelompok Itu Timbul Terutama Pada saat Yang tadi Saya Identifikasi Bahwa pada saat Inisiasi Itu terjadi Naik Konfliknya Pada saat Menginginkan Untuk terbentuk Di provinsi Berapa Banyak pihak Yang terlibat Kelompok-kelompok Apa Yang terlibat Apakah Memang Terkait Dengan Atau Tidak Atau Ada Kelompok-kelompok Lain Yang Memang Mereka Dimobilisasi Oleh Elit Itu Yang Ingin Saya Perhatikan Dan Bagaimana Kondisinya Apakah Memang Memang Pengaruhi Konflik Atau Tidak Kemudian Size Atau Besaran Kelompok Itu Dan Bisa Dilihat Dari Kemampuan Atau Kapasitasnya Bisa Dilihat Dari Kemampuan Berapa Banyak Mereka Apakah Didominasi Oleh Etnis Tertentu Atau Kelompok Tersebut Itu Hetero Heterogenes Dan Teori Yang Saya Ambil Itu Sebenarnya Saya Terinspirasi Dari Studi Global Yang Dilakukan Oleh Cunningham Akan Tetapi Cunningham Terbatas Walaupun Studinya Itu Dari Tahun 60 Sampai Tahun 2005 Kalau Tidak Salah Itu Untuk Federasi Proposisinya Ada Tiga Disini Proposisi Satu Bahwa Apabila Ada Dua Kelompok Dengan Etnis Yang Dominan Keduanya Kekuatannya Sama Itu Akan Kemungkinan Konfliknya Lebih Tinggi Atau Lebih Kerap Dibandingkan Kelompok Yang satu Mayoritas Yang satu Minoritas Tapi Ini Ada Dua Kekuatan Besar Yang Menginginkan Untuk Terbentuknya Satu Provinsi Mereka Berkompetisi Itu Proposisi Pertama Proposisi Kedua Apabila Elit-elit Ini Memiliki Kelompok-kelompok Yang Memiliki Identitas Macem-macem Semakin Mereka Memiliki Identitas Macem-macem Dan Keinginannya Macem-macem Walaupun Golnya Tetap Satu Yaitu Pembentukan Provinsi Kemungkinan Mereka Untuk Sukses Itu Kecil Kedua Karena Memang Kemungkinan Untuk Suksesnya Kecil Itu Juga Menurunkan Tingkat Konfliknya Dibandingkan Dengan Yang Memiliki Kekuatan Yang Sama-sama Kuat Atau Sama-sama Besar Proposisi Ketiga Apabila Memang Komposisi Etnisnya Itu Homogen Itu Kemungkinan Besar Untuk Timbulnya Konflik Itu Sedikit Karena Mereka Saling Kenal Dan Saling Tahu Dan Mereka Pun Kemungkinan Besar Males Untuk Memulai Agenda Kalau Mereka Sebagai Minoritas Agenda Untuk Memiliki Provinsi Baru Nah Ini Yang saya Temukan Studi Kasus Yang Pertama Yaitu BIPA Daerah Ini Memiliki Tingkat Konflik Yang Tinggi Daerah Ini Menginginkan Pembentukan Provinsi Tapi Juga Mereka Butuh Untuk Mencapai Jumlah Yang Dipersyaratkan Untuk Membentukan Provinsi Antara Kelompok Bojo Itu Kelompok Yang Ada Di Bima Dan Dompu Dengan Kelompok Samawa Yang Ada Di Sumbawa Mereka Saling Bersaing Itu Pada Masa Awal-awal Proses Pembentukan Provinsi Walaupun Pada Akhirnya Gagal Akan Tetapi Cukup Persaingan Di Antara Kelompok-kelompok Itu Menimbulkan Konflik Untuk Case Study Yang Kedua Cirebon Cirebon Itu Memiliki Sejarah Panjang Dari Berbagai Macam Peleburan Dari Berbagai Macam Etnis Artinya Cirebon Itu Adalah Melting Pot Dan Tidak Bisa Di Identifikasi Hanya Berdasarkan Kelompok Etnis Saja Tetapi Mereka Banyak Terdiri Dari Macam-macam Kelompok Yang Kelompok Etnis Itu Nested Akan Selalu Ada Bagian Kelompok-kelompok Lainnya Disini Saya Mengeditifikasi Ada Kelompok Scholars Yang Dipimpin oleh Rohmin Dahuri Misalnya Atau Ada Lagi Kelompok Yang Dipimpin oleh Wali Kota Cirebon Yang Berdampingan Dengan Bupati Indramayu Kemudian Ada Kelompok Lain Yang Mereka Counter Pembentukan Provinsi Karena Identitas kami Kalau tidak terwakili Misalnya dari Kuningan Dan Majalengka Misalnya Begitu Dan kemudian Juga Di dalam Cirebon Tersendiri Ada juga Keinginan Dari Kraton Dari Kraton Di Cirebon Ternyata Tidak Solid Untuk Mengajukan Agenda Pembentukan Provinsi Baru Cirebon Ini Dan Klas Antara Mereka Menyampaikan Signal Kepada Pemerintah Di Level Nasional Bahwa Tidak Ada Pihak Yang Bisa Diajak Kerjasama Untuk Memang Menggulkan Misi Mendirikan Provinsi Cirebon Pada Akhirnya Perjuangannya Gagal Di Tengah Jalan Untuk Kes Sadi Berikutnya Tanah Toraja Tanah Toraja Di Sini Mereka Kelompok Ini Cukup Homogen Dan Mereka Adalah Minoritas Karena Mereka Adalah Kristen Di Sulawesi Selatan Itu Mayoritas Adalah Islam Dan Kebetulan Tetangganya Itu Lubu Menginginkan Untuk Pembentukan Provinsi Luuraya Tetapi Karena Mereka Merasa Minoritas Dan Mereka Merasa Apabila Nanti Diikutkan Dalam Provinsi Baru Tetap Aja Mereka Akan Diperlakukan Sebagai Minoritas Dan Tidak Akan Mendapatkan Konsesi Politik Apapun Mereka Memilih Untuk Tidak Bergabung Dengan Lubu Pembentukan Provinsi Luuraya Dan Konflik Itu Sangat Rendah Karena Memang Secara Kultur Mereka Itu Memiliki Tradisi Yang Mirip Antara Toraja Utara Dengan Tanah Toraja Sedangkan Purwakata Sendiri Karena Ninal Case Itu Mereka Tidak Mekar Dan Mereka Tidak Menginginkan Provinsi Baru Konflik Yang Ada Di Sana Disebabkan Oleh Faktor Faktor Lain Di Luar Pemekaran Kabupaten Dan Bisa Didentifikasi Beberapa Diantaranya Adalah Karena Adanya Perbenturan Modernisasi Antara Keinginan Bupati Yang Ingin Memodernkan Purwakarta Tetapi Ada Kelompok-kelompok Lain Yang Tidak Suka Dengan Perubahan Akhirnya Kita Sampai Pada Kesimpulan Bahwa Apa Yang Apa Yang Saya Pertanyakan Di Awal Itu Bahwa Kita Itu Memang Harus Hati-hati Kalau Ingin Melihat Kemungkinan Satu Daerah Itu Layak Atau Tidak Menjadi Provinsi Banyak Komponen Disitu Yang Harus Diperhatikan Antara Lain Bagaimana Kelompok-kelompok Yang Ada Di Dalam Kampan Pembentukan Provinsi Itu Bermain Ini Yang Akan Sulit Karena Case Tadi Yang Saya Ambil Disini Bukan Daerah Yang Betul-betul Konfliknya Hebat Atau Selevel Dengan Civil War Papua Mungkin Bisa Level Civil War Aceh Mungkin Bisa Levelnya Seperti Civil War Tetapi Ini Kasus Saya Ambil Memang Karena Keterbatasan Saya Juga Pendanaan Dan Juga Waktu Saya Tidak Pergi Papua Akan Lebih Beragam Dan Akan Lebih Sulit Karena Medan Atau Terrain Lebih Menantang Saya Kira Apabila Memang Pemerintah Ingin Studi Bagaimana Memberikan Status Provinsi Kepada Daerah-daerah Otonomi Baru Itu Harus Memperhatikan Bagaimana Komposisi Kelompok-kelompok Tersebut Dan Itu Saya Kira Bisa Diaplikasikan Kepada Apa Yang Terjadi Di Papua Selain Variable-variable Lain Yang Harus Diperhatikan Ini Adalah Pembentukan Provinsi Baru Untuk Separatisme Itu Analoginya Mungkin Ada Komponen Internasional Yang Terlibat Di Sana Sehingga Akan Memberikan Nuansa Yang Lebih Berbeda Untuk Mengukur Bagaimana Hubungan Di Antara Keduanya Mungkin Begitu Saja Mbak Yim Yang Bisa Saya Sampaikan Saya Persilahkan Kepada Mbak Yim Untuk Memandu Diskusi Selanjutnya Terima Kasih Banyak Mbak Ratri It's Very Eye Opening Presentation Eye Opening Mind Opening As Well Kita Langsung Saja Mungkin Tanpa Saya Perlu Memberikan Kesimpulan Dari Hasil Presentasi Dari Mbak Ratri Saya Buka Sesi Diskusi Silahkan Tiga Penanya Pertama Dulu Mungkin Silahkan Bapak Ibu Yang Mau Bertanya Bisa Langsung Di Unmute Mic Silahkan Saya Izin Bertanya Mbak Oh iya Silahkan Mbak Nur Viena Muluk Ya Assalamualaikum Selamat pagi Mbak Ratri Di sini Saya Masih Masih Mahasiswi Uwin Izin Bertanya Mengenai Nasionalisme Mungkin Ini sedikit Perbandingan Kali Karena Nasionalisme Indonesia Ini kan Terdiri dari Beragam Etni Suku Yang pada Akhirnya Menjadi Negara Indonesia Sendiri Sementara Untuk Kasus Eropa Nasionalismenya Ini Seperti Ada Ketimpangan Karena Salah Satu Contohnya Itu Di Negara Spanyol Yakni Karena Federalisme Tadi Ada Ketimpangan Antara Nasionalisme Negara Bagian Dan Juga Nasionalisme Negara Spanyol Sendiri Yang Ingin Saya Tanyakan Karena Tadi Salah Satu Faktor Terjadinya Konflik Yakni Adanya Perbedaan Etnis Bagaimana Menjelaskan Hal Ini Karena Karena Menurut Saya Sendiri Apa Sesuatu Yang Unik Untuk Kasus Indonesia Terima Kasih Terima Kasih Mbak Nur Viena Silahkan Penanya Kedua Bapak Ibu Misa Langsung Dian Mic Bu I Silahkan Mbak Selamat Pagi Semuanya Assalamualaikum Wb Senang sekali Hari ini Dengar Mbak Ratri Presentasi Luar biasa Sekali Yang saya Ingin Tanya Adalah Tentang Seberapa Jauhkah Signifikasi Dari Konflik Agama Itu Terhadap Yang Ada Di Daerah Kalau Misalnya Dikatakan Tadi Desentralisasi Itu Cukup Sebenarnya Kalau Menurut Mbak Ratri Itu Butuh Nggak Kebijakan Lain Untuk Konflik Handling Sendiri Di Indonesia Seperti Apa Mungkin Itu Saja Terima Kasih Mbak Iim Dan Bu Ratri Terima Kasih Mbak Anies Mungkin Satu Lagi Sebelum Saya Boleh Saya Bu Iim Silahkan Pak Iim Terima Kasih Bu Iim Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Terima Kasih Bu Ratri Sesama Alumni Unpad Saya Senang Sekali Bertemu Di Alhamdulillah Pertama mungkin Tidak langsung Berkaitan dulu Dengan Apa namanya Objek kajian Tapi Mungkin bisa Ada hubungannya Saya Saya sering kali Kalau Ngajar Tentang Ini Di Mahasiswa Atau Di Forum Lain Kebijakan Desentralisasi Di Negara Kesatuan Itu Rasanya kok Nanggung Rasanya kok Nanggung Desentralisasi Di Negara Kesatuan Kenapa Tidak langsung Federal Lajah Selama Ini Kan Selalu Kalau Dibilang Tuntutan Federalismo Itu Alasannya Adalah Bahwa Tidak Terjadi Keseimbangan Antara Satu Daerah Dengan Daerah Yang Lain Tapi Apakah Karena Itu Bukankah Amerika Juga Antara Satu State Dengan Satu Yang Lain Juga Ada Apa Kesenjangan Juga Dalam Berbagai Hal Mulai Mulai Jumlah Penduduk Income Perkapital Dan Lain Sebagainya Gitu Itu Yang Pertama Mungkin Tidak Tidak Langsung Kepada Objek Kajian Tapi Mungkin Masih Dalam Kerangka Ini Yang Kedua Ini Berkaitan Dengan Provinsi Cirebon Dimana Saya Dan Bu I'm Itu Salah Satu Yang Kalau Jadi Itu Berarti Jadi Warga Provinsi Cirebon Saya Orang Guningan Bu I'm Orang Masuk Cirebon Itu Bukan Majalengka Perbatasan Cirebon Majalengka Kalau pulang Saya Lewatin Ini Mungkin Pertanyaan Saya Salah Satunya Apakah Ada Kesesuaian Antara Elit Lokal Dengan Persepsi Masyarakat Tentang Pemekaran Wilayah Usnya Cirebon Saya Tidak Apakah Ini Termasuk Yang Di Tanya Diwancarai Kepada Elit Baik Di Wilayah Cirebon Kuningan Majalengka Dengan Persepsi Masyarakat Tentang Pentingnya Pemekaran Cirebon Nah Yang Berikutnya Tentang Etnis Mungkin Kalau Konteksnya Cirebon Itu Kalau Yang saya Rasakan Dan Saya Lihat Etnisnya Antara Sunda Jawa Keliatannya Jadi Kan Dari Lima Lima Daerah Kodia Cirebon Kabupaten Cirebon Indramayu Majalengka Dan Kuningan Yang Selalu Menolak Itu Kan Majalengka Dan Kuningan Selalu Menolak Gabung Ke Cirebon Itu Ada Perasaan Ke Jawa Baratan Yang Tidak Mau Hilang Khususnya Orang Kuningan Termasuk Saya Jadi Jadi Rasa Ke Jawa Baratan Itu Mau Hilang Ini Kalau Bergabung Ke Cirebon Jawa Barat Saya Mana Jadi Hilang Murat Saya Sampai Hari Ini Kuliah Sejak Tahun 91 Di Ciputat Sampai Hari Ini KTP Saya Masih KTP Jawa Barat Jadi Kerja Di Winci Putat Tapi KTP Jawa Barat Sampai Hari Ini Saking Cintanya Dengan Jawa Barat Apakah Yang Lain Juga Seperti Saya Tidak Tahu Apakah Itu Juga Diteliti Apakah Bu Yim Termasuk Saya Atau Tidak Saya Terima Kasih Satu Lagi Boleh Bu Yim Gimana Bu Ya Boleh Satu Lagi Boleh Ya Boleh Silahkan Bu Assalamualaikum Warahmat Assalamualaikum Waalaikumsalam Batri Istania Ya Makasih Bu Menurut Saya Apakah Desentralisasi Atau Pemengkaran Provinsi Itu Bukan Karena Ada Stimulus Dari Pemerintah Dalam Bentuk Undang Undang Kalau Itu Zaman Orde Baru Kan Gak Mungkin Terjadi Itu Itu Aja Mbak Ratri Jadi Menurut Saya Mungkin Saja Ada Tetapi Kan Tidak Menjadi Sebuah Pemicu Utama Gitu Ini Karena Kalau Itu Terjadi Karena Memang Di era Reformasi Ini Karena Memberikan Stimulus Dalam Bentuk Undang Untuk Terjadi Pemekaran Kalau Zaman Orde Baru Kan Kesempatan Untuk Pemekaran Terima Kasih Mbak Ratri Bu I Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan Mbak Ratri Terima kasih Mbak I Terima kasih Pada Para penanya Yang luar biasa Saya akan Menjawab Satu persatu Mudah-mudahan Bisa Kepada Mbak Nur Viena Pertama Yang Menanyakan Nasionalisme Yang Kita Perhatikan Di Eropa Sana Dan Kemudian Nasionalisme Yang Ada Di Indonesia Itu Seperti Apa Dan Bagaimana Cara Menjelaskan Perbedaan Etnis Yang Merupakan Kekhususannya Di Indonesia Ini Sebenarnya Itu Merupakan Kekayaan Indonesia Bineka Tunggal Indonesia Merupakan Anugrah Musinya Yang Harus Disyukuri Dan Jangan Sampai Terjadi Perpecahan Kalau Kita Berbicara Nasionalisme Di Eropa Kita Banyak Faktor Terutama Kalau Kita Ambil Dari Berbagai Macam Teori Seperti Teori Yang Dari Wimmer Dia Sudah Mengatakan Perbedaan Antara Etnis Kemudian Ras Itu Sebenarnya Sangat Cair Di Eropa Dan Mereka Sudah Memiliki Yang Namanya Sifik Nasionalisme Itu Jauh Lebih Solit Dibandingkan Negara-negara Yang Baru Merdeka Setelah Perang Dunia Kedua Setelah Peristiwa Dekolonisasi Yang terjadi Di negara-negara Berkembang Termasuk Di Indonesia Yang tadinya Kita itu Secara Strategi Politik Penjajah Kita itu Membelah-belah Indonesia Berdasarkan Etnis Itu Memang By Desain Itu Untuk Bisa Lebih Mudah Untuk Mengontrol Kemudian Ketika Memang Pada Akhir Kita Bisa Menentukan Nasib Sendiri Dan Merdeka Ketika Itu Juga Kita Harus Mendefinisikan Apa Indonesia Itu Dan Itu Membedakan Dengan Apa Yang Terjadi Di Eropa Di Eropa Mereka Mencari Bentuk Jati Dirinya Sendiri Dan Mereka Kemudian Sepakat Bahwa Mereka Itu Akan Coming Together Atau Holding Together Itu Perbedaan Di Antara Keduanya Kalau Misalnya Holding Together Artinya Mereka Sepakat Untuk Oke Kita Membentuk Satu Negara Dari Berbagai Macam Perbedaan Baik Itu Etnis Ataupun Ras Berdasarkan Agama Berbeda Berdasarkan Bahasa Yang Berbeda Tetapi Ketika Masuk Ke Indonesia Pasca Dekolonisasi Itu Kita Harus Mendefinisikan Indonesia Itu Apa Makanya Ada Ada Imagine Community Misalnya Indonesia Harus Ditentukan Berdasarkan Satu Jenis Etnis Saja Jawa Saja Atau Harus Ditentukan Berdasarkan Peleburan Etnis Etnis Yang Lain Sehingga Indonesia Ini Adalah Indonesia Dan Itu Perdebatan Sampai Sekarang Belum Berakhir Mbak Nur Vienna Dan Saya Kira Etnis Perbedaan Etnis Itu Jangan Sampai Menimbulkan Perpecahan Dan Itu Mungkin Yang Juga Dienginkan Oleh Pemerintah Kita Dalam Negara Kesatuan Supaya Nanti Nyambung Ke Arah Federasi Supaya Tidak Menggunakan Jargon-jargon Bersifat Etnis Untuk Mengobarkan Semangat Nasionalisme Karena Kita Bersepakat Bahwa Kita Ada Di Negara Kesatuan Republik Indonesia Nah Sekarang Bagaimana Mendefinisikan Keindonesiaan Kita Itu Yang Di Dalamnya Ada Semangat Polarisme Itu Yang Akan Susah Dan Akan Unik Saya Kira Kalau Kalau Misalnya Tadi Mbak Nur Viena Menyampaikan Misalnya Kejadian Di Katalonia Misalnya Katalonia Menginginkan Karena Perbedaan Antara Dia Dengan Bangsa Sepanyol Lainnya Itu Tidak Semata-mata Juga Karena Perbedaan Bahwa Dia Adalah Etnis Yang Berbeda Dengan Bangsa Sepanyol Lainnya Tetapi Itu Juga Dimotivasi Oleh Faktor Faktor Seperti Hanya Ekonomi Itu Juga Harus Diperhatikan Jadi Tidak Semata-mata Karena Sentimen Etnonasionalisme Mereka Kemudian Itu Saya Kira Saya Perlu Tanya Lagi Ke Mbak Nurviana Atau Bagaimana Mbak Im Ya Mungkin Mbak Nurviana Mau Di Follow up Atau Emang Mbak Ratri Mau Ada Yang Ditanyakan Lagi Atau Bimana Sudah Cukup Respon Saya Rasa Sudah Cukup Mbak Makasih Mbak Nurviana Saya Lanjut Ya Mbak Sama-sama Mbak Nurviana Saya Lanjut Ke Ibu Koirunisa Ya Ibu Untuk Konflik Agama Ini Saya Tidak Studi Ke Arah Konflik Agama Dalam Hal Ini Akan Tetapi Memang Variable-variable Yang Saya Pakai Terutama Untuk Konflik Itu Mengikut Sertakan Konflik Agama Konflik Etnis Konflik Yang Berbasis Identitas Dan Konflik Yang Berbasis Misalnya Hukum Pelanggaran Hukum Dan Juga Kontestasi Elektoral Itu Ada Semua Di Dalam Variable Yang Saya Ukur Nah Saya Kira Konflik Di Indonesia Itu Tidak Bisa Terlepas Dari Konflik Yang Berbau Agama Dan Berbau Etnis Itu Karena Memang Sudah Indonesia Fitrahnya Terdiri dari Berbagai macam Suku Bangsa Dan Juga Agama Dan Kemungkinan Friksi Antara Kelompok Kelompok Tersebut Akan Terus Berlangsung Itu Menurut Saya Dan Saya Kira Nah Ini Bukan Ide Ini Saya Kira Yang Harus Kita Perhatikan Bahwa Dominasi Kelompok Tertentu Itu Semestinya Tidak Terjadi Itu Pertama Kedua Masalah Konflik Handling Ini Mungkin Kita Harus Bisa Mengakomodasi Minoritas Minoritas Ini Banyak Dari Kelompok Agama Kelompok Minoritas Berbasis Suku Ataupun Identitas Lainnya Yang Perlu Diakomodasi Dan Itu Harus 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 Apa Kelompok Mayoritas Itu Harus Mau Berbesar Hati Untuk Menerima Karena Kalau Tidak Terjadi Tidak Terjadi Seperti Bargaining Yang Fair Saya Kira Konflik Agama Itu Berbasis Agama Itu Akan Terus Terjadi Itu Yang Saya Perhatikan Dan Saya Kira Untuk Konteks Desentralisasi Konteks Pemerintahan Lokal Perlu Dipikirkan Untuk Adanya Kombinasi Atau Power Sharing Mungkin Ketika Misalnya Ingin Memekarkan Kabupaten Atau Memekarkan Provinsi Diperhatikan Bahwa Kelompok-kelompok Harus bisa Terakomodasi Dalam Pemerintahan Dan Tidak Didominasi Misalnya Oleh Satu Kelompok Etnis Tertentu Yang Mayoritas Misalnya Ataupun Agama Tertentu Dan Saya Perhatikan Rencana Pemekaran Provinsi Itu Biasanya Memang Karena Ada Kelompok-kelompok Yang Merasa Dipinggirkan Oleh Kelompok Mayoritas Yang Ada Di Provinsi Induk Mereka Tidak Kebagian Misalnya Jabatan-jabatan Politik Di Pemerintahan Atau Di Eksekutif Atau Mereka Tidak Ada Suara Yang Bisa Diakomodasi Di Parlemen Daerah Atau Di DPRD Kabupaten Provinsi Dan Oleh Karena Itu Mereka Pada Akhirnya Kebijakan-kebijakan Dikeluarkan Seperti Hanya Kebijakan Ekonomi Pada Akhirnya Tidak Tidak Terciprat Kepada Mereka Dan Mereka Tidak Kebagian Istilahnya Pembangunan Pembangunan Seperti Di Bima Misalnya Sebagai Contoh Bima Itu Daerah Yang Kental Sekali Dengan Semangat Islam Di Sana Mereka Merasa Kenapa Kok Pemerintahan Yang Ada Di Lombok Itu Padahal Kita Sama-sama Satu Agama Dan Kita Dominasi Mayoritas Berarti Kan Tapi Kenapa Kok Kita Tidak Mendapatkan Porsi Atau Finansial Dan Itu Bisa Menimbulkan Apa Namanya Iri Hati Atau Perpecahan Dan Saya Kira Untuk Masalah Konflik Handling Ini Memang Kita Memperhatikan Bagaimana Memediasi Kelompok-kelompok Ini Dengan Fair Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Bu Hayronisa Terima kasih Mbak Rati Saya Ke Rekannya Mbak Iim Ini Pak Iding Pak Iding Sangat Jawa Barat Namanya Sangat Jawa Barat Ya Pak Iding Mudah-mudahan Saya bisa Menjawab Ini Nah Apa yang bisa Sampaikan Karena Begini Pak Kan Desentralisasi Desentralisasi Kita Itu Sebenarnya Arrangement Sudah Hampir Seperti Federasi Dengan Menganut Prinsip-prinsip Federalisme Atau Federalisme Arrangement Dengan Adanya Autoromi Khusus Apalagi Semakin Menampakkan Bahwa Indonesia Itu Kok Mirip Banget Dengan Federasi Dan Ada Juga Yang Menyamakan Bahwa Indonesia Itu Federasi Tanpa F Dan Abdurrahman Wahid Almarhum Menyampaikan Bahwa Kemungkinan Indonesia Memang Harus Diarahkan Ke Negara Federasi Dan Adhan Muyung Nasution Berkata Seperti Negara Indonesia Yang Berbentuk Federasi Itu Mungkin Sekali Terjadi Kita Pernah Mengalami Federasi Akan Tetap Federasi Itu Federasi Yang Sangat Manggung Tiga Bulan Tidak Bisa Kita Kategorikan Sebagai Negara Federasi Karena Belum Sempat Maju Belum Sempat Berkembang Sudah Keburu Di Intervensi Dan Akhirnya Kembali Lagi Ke Negara Kesaton Jadi Kita Belum Pernah Punya Pengalaman Sebagai Negara Federasi Negara Federasi Itu Memang Baik Ini Menurut Literatur Saya yakin Bapak Baca Literaturnya Lebih Banyak Mungkin Dari Saya Yang Berbasis Apa Namanya Baik Apalagi Untuk Apa Namanya Negara Negara Yang Memiliki Identitas Etnis Beraneka Ragam Dan Federasi Itu Bisa Mengakomodasi Semangat Etnonasionalism Artinya Mereka Bisa Diakomodasi Satu Etnis Besar Misalnya Dengan Beberapa Etnis Kecil Dalam Satu Wilayah Teritorial Tertentu Akan Tetapi Yang Mungkin Dikawatirkan Ini Dugaan Saya Yang Dikawatirkan Oleh Pemerintah Indonesia Ketika Ada Ide Federasi Itu Muncul Yang Muncul Di Kepala Para Pemimpin Kita Mungkin Adalah Perpecahan Nah Perpecahan Ini Mungkin Yang Melatar Belakangi Dan Ini Yang Menjadikan Judul Saya Di Pembukaan Tadi Perkentukan Perkentukan Secession Kita Harus Jujur Pada Dari Kita Sendiri Pak Eding Bahwa Indonesia Ini Beragam Pemerintahan Indonesia Tidak Bisa Sepenuhnya Bisa Mengontrol Sampai Pelosok-pelosok Di Bumi Papua Sana Begitu Pak Resources Kita Itu Sedemikian Besar Sedemikian Banyak Sehingga Membutuhkan Rentang Kendali Yang Harus Betul-betul Strategik Dan Pada Tempatnya Nah Kebetulan Kelompok-kelompok Etnis Di Indonesia Ini Juga Beragam Dan Tidak Bisa Semuanya Terlayani Begitu Pak Saya Pikir Kalaupun Kita Memberikan Satu Konsesi Berupa Pemerintahan Atau Teritorial Berbentuk Federasi Itu Tidak Akan Mungkin Seketika Itu Juga Semua Pada Minta Pak Itu Yang Kemungkinan Bisa Mungkin Diprediksi Menimbulkan Perpecahan Tapi Bukannya Saya Alergi Terhadap Federasi Nah Ini Mungkin Bisa Digarisbawahi Pak Iding Bukan Saya Alergi Terhadap Federasi Federasi Itu Mungkin Menurut Saya Di Satu Waktu Nanti Asalkan Sekarang Tadi Pak Iding Sudah Menyampaikan Dengan Saya Kira Saya Sepakat Sekali Distribusinya Sekarang Ini Harus Jelas Nah Distribusi Antara lain Distribusi Apa Namanya Misalnya Pembagian Antara Pendapatan Daerah Dengan Pendapatan Daerah Dengan Pusat Itu Harus Memang Betul-betul Mensejahterakan Dan Memang Betul-betul Potensi Potensi Daerah Itu Bisa Membuat Daerah Daerah Itu Mandiri Nah Itu Yang Paling Susah Mungkin Pak Karena Sampai Sekarang Saja Konsentrasinya Masih Ada Ada Di Pulau Jawa Bukan Di Daerah Daerah Pelosok Atau Di Provinsi Provinsi Lain Dan Oleh Karena Itu Mungkin Ide Untuk Pemindahan Ibu Kota Itu Bisa Menjadi Langkah Menuju Kesana Tapi Saya Tidak Tahu Apakah Harus Dientertain Dengan Ide Satu Etnis Besar Akan Memiliki Satu Provinsi Saya Kira Itu Akan Menimbulkan Efek Domino Yang Potensi Konflik Akan Besar Dan Dari Apa Yang Saya Temukan Kembali Statistical Analysis Yang Saya Temukan Bahwa Ternyata Kelompok Etnis Atau Etnik Fraksionalization Itu Tidak Berpengaruh Berarti Ada Komponen Komponen Apa Yang Menimbulkan Konflik Dan Saya Curiga Di Dalamnya Setelah Saya Melihat Sudi Kasus Bahwa Memang Ada Juga Disitu Permainan Elit Yang Mengatasnamakan Etnis Jadi Tidak Semata Mata Bahwa Itu Adalah Kelompok Etnis Tapi Memang Dengan Retorikanya Demagogrinya Dia Dia Bisa Untuk Memobilisasi Kelompok Kelompok Yang Dibutuhkan Untuk Menginisiasi Pembentukan Provinsi Itu Menurut Saya Pak Nah Khusus Untuk Cirebon Ini Saya Memperhatikan Betul Sekali Yang Pak Iding Sampaikan Bahwa Identitas Seseorang Di Banyak Pak Itu Yang Saya Perhatikan Dari Saya Berbicara Dan Saya Juga Ada Turunan Cirebon Ternyata Bahwa Tidak Hanya Semata Sunda Tapi Mereka Jawa Dan Mereka Menggunakan Bahasanya Bahasa Jawa Lebih Banyak Daripada Bahasa Sundanya Dan Identitas Itu Mereka Pertahankan Sampai Sekarang Dan Membuat Mereka Merasa Bahwa Mereka Disting Atau Berbeda Dari Masyarakat Sunda Yang Rata-rata Ada Di Jawa Barat Akan Tetapi Nah Ini Mulai Masuk Ke Pembentukan Provinsi Hal Itu Menjadi Problem Karena Seperti Pak Iding Sudah Sampaikan Pak Iding Sendiri Dari Kuningan Kan Pak Kuningan Sama Sapa Tidak Sepakat Dengan Ide Yang Dilontarkan Oleh Misalnya Wali Kota Cirebon Dan Kemudian Bupati Dari Indra Mayu Pada Saat Itu Kalau Tidak Salah Mencalonkan Diri Sebagai Calon Gubernur Jawa Barat Dan Gagal Dan Itu Membuat Apa Si Namanya Kelompok Kelompok Yang Dipimpin Oleh Bupati Kuningan Dan Majalengka Memilih Untuk Karena Tidak Tersampaikan Ide Itu Komunikasikan Dengan Waik Kenapa Kita Harus Bergabung Kita Secara Etnis Ini Mulai Dipakai Retorika Etnis Itu Secara Etnis Kita Tidak Sama Tidak Nyambung Dengan Kalian Orang Cirebon Dan Itu Dari Wawancara Saya Dengan Tokoh Adat Di Cirebon Mereka Menyatakan Buat Apa Bergabung Untuk Mendukung Provinsi Cirebon Identitas Kita Sudah Sudah Cukup Sudah Cukup Untuk Membuat Kita Unik Dan Oleh Karena Itu Kita Bargaining Posisinya Dengan Bandung Misalnya Juga Tidak Kalah Kita Banyak Orang Cirebon Yang Menduduki Posisi Di Jawa Barat Mau Apalagi Ini Hanya Permainan Elit Mereka Bilang Apalagi Ketika Melihat Komposisi Konflik Yang Terjadi Di Antara Kraton Tiga Kraton Itu Itu Juga Membuat Konteksasi Ini Saya Kira Mungkin Bukan Hanya Keinginan Untuk Membentukan Profesi Saja Tapi Lebih Daripada Itu Ini Lebih Ke Arah Kekuasaan Begitu Nah Intervensi Nah Ini Yang Saya Pikir Cerdas Dari Pemerintah Pusat Intervensi Yang Dilakukan Pemerintah Pusat Dengan Pembangunan Bandara Di Kertajaya Kertajati Kertajati Itu Merupakan Salah Satu Politik Dari Pemerintah Pusat Untuk Memecah Kekuatan Dan Sehingga Karena Melihat Memang Komposisi Elit Itu Tidak Akan Bisa Bersatu Akhirnya Kertajati Itu Merupakan Bargaining Yang Kuat Yang Ditawarkan Kepada Pemerintah Kabupaten Majalingka Sehingga Mereka Oh Kita Sudah Mendapatkan Konsensi Politik Yang Menarik Ngapain Bergabung Untuk Pembentukan Provinsi Cirebon Dan Akhirnya Memang Saya Kira Itu Berkontribusi Terhadap Kegagalan Pembentukan Provinsi Cirebon Itu Mungkin Pak Ini Jadi Meskipun Akhirnya Kertajati Hanya Sekedar Motipolitik Aja Secara Ekonomi Sekarang Kan Keliatannya Bandara Itu Sangat Disayang Keberadaannya Betul Pak Sayangnya Sayangnya Sekali Pemerintah Majalengka Sendiri Tidak Bisa Memanfaatkan Itu Dengan Optimal Dan Tampaknya Pemerintah Pemerintah Pusat Hanya Sebegitu Saja Menggelontorkan Uang Dan Sudah Tidak Dihidupkan Begitu Ya Pak Kan Maksudnya Follow up Dengan Kebijakan Kebijakan Yang Dapat Menggerakkan Ekonomi Di Sana Artinya Mungkin Ada Penerbangan Penerbangan Yang Dialihkan Sebagian Kertajati Tapi Tidak Seperti Itu Saya Menyayangkan Lagi-lagi Ya Mudah niat Kalau mau ke Amerika Mau dari Kertajati Berangkatnya Ya Begitu Pak Iding Pak Bisa menjawab Terima kasih Kemudian Beralih Ke Bu Hania Hanafi Ibu Mengatakan Desentralisasi Itu Yang Sekarang Ini Pemekaran Itu Tidak Terjadi Kalau Misalnya Orde Baru Itu Tidak Runtuh Regimnya Itu Merupakan Stimulus Pemerintah Dalam Bentuk Undang-Undang Oleh Karena Itu Saya Kembalikan Lagi Pada Riset Saya Saya Kenapa Gunakan Pemekaran Rencana Pembentukan Provinsi Atau Pemekaran Ini Sebagai Titik Tolak Atau Sebagai Independent Variable Yang Akan Menimbulkan Konflik Atau Tidak Karena Saya Pikir Ini Unik Dan Itu Tidak Terjadi Pada Masa Order Baru Ini Unik Karena Ini Seperti Bisa Kita Analogikan Sebagai Polisi Experiment Menimbulkan Eksperimen Yang Memang Tidak 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 Pernah Terjadi Kalau Memang Desentralisasi Yang Dipaksakan oleh World Bank Ini Ke Indonesia Oleh Karena Itu Saya Pikir Betul Sekali Ini Tidak Semata-mata Sebagai Pemicu Konflik Tapi Bisa Jadi Salah Satunya Literatur Literatur Mengatakan Bahwa Pemerintah Indonesia Melakukan Kebijakan Pemekaran Ini Atau Desentralisasi Ini Saya Bolak-balik Tukar-tukar Antara Desentralisasi Dengan Pemekaran Karena Ada Potensi Konflik Yang Begitu Tinggi Pasca Runtuhnya Rejim Order Baru Dari Data Yang Disampaikan SNPK Dapat Kita Baca Bahwa Tahun 98 99 2000 2001 Konflik Itu Naik Konflik Itu Naik Tapi Kok Kemudian Ada Pattern Yang Kemudian Tahun 2003 Itu Melandai Tidak Sepenuhnya Hilang Tapi Melandai Itu Menibukan Pertanyaan Tambahan Apakah Memang Kebijakan Pemekaran Itu Yang Salah Satunya Memberikan Apa Namanya Memberikan Kontribusi Terhadap Menurunnya Konflik Atau Tidak Karena Banyak Argumen Yang Mengatakan Bahwa Kebijakan Desentralisasi Memberikan Peluang Bagi Daerah Untuk Memisahkan Diri Sesed Memisahkan Diri Dari Kabupaten Induk Atau Provinsi Induk Dan Mereka Diberikan Kesempatan Untuk Mengelola Daerahnya Sendiri Sehingga Mereka Sibuk Dengan Urusannya Sendiri Sehingga Mereka Tidak Berpikiran Untuk Lain-lain Tidak Berpikiran Juga Untuk Merdeka Karena Mereka Sudah Senang Dengan Dirinya Sendiri Itu Maksudnya Begitu Dan Oleh karena Itu Saya Pikir Itu Bisa Jadi Kontribusi Ada Terhadap Penurunan Konflik Tapi Harus Dibuktikan Dengan Analisis Analisis Dan Salah Satunya Yang saya Gunakan Adalah Analisis Statistik Ternyata Memang Untuk Level Kabupaten Sendiri Pertanyaan Gak Tahu Juga Ini Ada Hubungannya Apa Enggak Karena Relasi Antara Pemekaran Kabupaten Dengan Konflik Itu Sendiri Tidak Signifikan Itu Bisa Mungkin Pendapat Bu Hania Itu Bisa Jadi Benar Karena Ada Faktor Lain Mungkin Yang Menimbulkan Konflik Atau Rendahnya Atau Tingginya Konflik Tapi Kalau Kita Masuk Ke Provinsi Dari Temuan Yang Saya Lihat Atau Hasil Analisis Saya Lihat Bahwa Ternyata Pemekaran Provinsi Karena Menggabungkan Dari Daerah Kabupaten Yang Mekar Proses Penggabungan Itu Sendiri Yang Saya Lihat Dan Saya Bedah Dengan Tahapan Polisi Itu Proses Inisiasinya Itu Membutuhkan Konsensus Dan Bargaining Dan Mungkin Itu Yang Menimbulkan Konflik Tetapi Itu Hilang Setelah Inisiasi Itu Mencapai Titik Ekulibrium Atau Konsensus Dan Misalnya Siapa Yang Nanti Akan Menjadi Ibu Kota Daerah Mana Seperti Bima Dan Sumbawa Itu Ribut Siapa Yang Paling Berhak Untuk Menjadi Ibu Kota Provinsi Itu Menimbulkan Konflik Dan Kedua Siapa Si Yang Menjadi Gubernur Padahal Pemilihan Gubernur Itu Kan Pemilihan Demokratis Tetapi Konsesi Siapa Jadi Duluan Itu Menjadi Pertimbangan Yang Apa Namanya Menimbulkan Konflik Nah Itu Mungkin Bu Hania Jadi Tidak Satu-satunya Merupakan Faktor Pemekanan Itu Menjadi Faktor Timbul Atau Tidaknya Konflik Terima Kasih Terima Kasih Mbak Ratri Saya Buka Lagi Sesi Diskusi Yang Kedua Silahkan Mungkin Tiga Pertanyaan Sesi Yang Kedua Silahkan Bisa Langsung Ada Yang Ditanyakan Dianyut Mikrofonnya Silahkan Saya Bu Silahkan Pak Irfan Terima Kasih Ibu Ilim Terima Kasih Juga Kada Bu Ratri Atas Sharing Ilmunya Saya Melihat Bahwa Dengan Pak Jel Yang Ibu Sampaikan Bahwa Apakah Ada Korelasi Antara Pemekanan Provinsi Atau Kabupaten Kota Dengan Konflik Maka Saya Merasa Bahwa Kalaupun Itu Ada Maka Yang Penting Bagi Saya Sebetulnya Apa Yang Dimasuk Dengan Konflik Tadi Ibu Sudah Tunjukkan Apa Yang Dimasuk Dengan Konflik Tadi Tapi Kalau Menurut Saya Rasanya Terlalu Umum Dan Kalaupun Itu Adalah Konflik Yang Disebabkan Terlalu Pemekanan Pemekanan Apakah Apakah Kualifikasi Dari Konflik Tadi Misalnya Dari Segi Siapa Yang Terlibat Rentang Waktu Terjadinya Konflik Pihak Terlibat Rentang Waktu Dan Seberapa Parah Konflik Tadi Misalnya Ada Menyebabkan Kematian Berapa Kematian Dan Seterusnya Jadi Itu Saya Rasa Itu Menjadi Sangat Krusial Nah Taruhlah Kita Berhasil Menunjukkan Apa Yang Dimasuk Dengan Konflik Tadi Maka Pertanyaan Saya Kemudian Kalau Saya Asumsikan Konflik Itu Adalah Konflik Yang Ibu Tampilkan Di Slide Tadi Maka Saya Berpikir Bahwa Bukankah Hal Yang Wajar Saja Kalau Provinsi Kalau Ada Pemekaran Provinsi Misalnya Bukankah Hal Yang Wajar Saja Kalau Ada Konflik Ketika Ada Usulan Pemekaran Provinsi Seperti Misalnya Pemekaran Provinsi Sumatera Utara Provinsi Tapanuli Mau Jadi Provinsi Baru Dan Itu Ada Yang Meninggal Di DPRD Gara Itu Itu Hal Yang Wajar Karena Ini Provinsi Tapanuli Tapanuli Nanti Tapanuli Terdiri Dari Dua Walaupun Sama-sama Orang Batak Tapi Itu Berbeda Agama Tapanuli Selatan Dan Kawan-kawan Itu Islam Dan Tapanuli Utara Dan Kawan-kawan Itu Adalah Kristen Sementara Sementara Orang Tapanuli Selatan Sekarang Banyak Menguasai Sumatera Utara Jadi Ngapain Kalau Dipotong Sumatera Utara Jadi Kita Hanya Bermain Di Tapanuli Provinsi Tapanuli Kita Kita Akan Kehilangan Alokasi Resources Jabatan Dan Lain Lain Jadi Hal Yang Wajar Kalau Timbul Konflik Dan Kalau Di Kabupaten Pemekaran Kabupaten Tidak Timbul Konflik Karena Memang Saya Bisa Paham Karena Di Daerah Kabupaten Itu kan Identitasnya Tidak Terlalu Menonjol Atau Katakanlah Lebih Homogen Jadi Hal Yang Wajar Jika Less Konflik Nah Kalau Itu Bisa Kita Terima Bukankah Sebetulnya Mohon maaf Ini Ibu Bukankah Sebetulnya Apa yang Disampaikan Itu Common Sense Saja Terima Kasih Terima kasih Pak Terima kasih Pak Irfan Ini alumni Evansen Juga Mbak Ratri Oh Iya Bapak Norvestan Iya Betul Ibu Oke Silahkan Pertanyaan Kedua Bapak Ibu Silahkan Kalau Yang ada Mau bertanya Silahkan Langsung Di Unmute Saja Mikrofon Silahkan Bapak Ibu Saya Masih Bapak Ijin Bui Ya Silahkan Pak Ali Melanjutkan Pertanyaan Pak Irfan Sebenarnya Tentang Heterogenitas Dan Homogenitas Etnis Tadi Apakah Mbak Ratri Mempolakan Yang disebut Dengan Succession Memusahkan Diri Tadi Itu Kalau Kalau Misalnya Sebuah Etnis Yang Heterogen Lalu Kemudian Melepaskan Diri Dari Provinsi Atau Melepaskan Diri Dari Indonesia Sebenarnya Tuntutan Tuntutan Lebih Otonom Tadi Itu Apakah Bisa Dipetakan Konflik Menjurus Pada Keinginan Memisahkan Dari RI Atau Atau Sekedar Ingin 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 Governance Saja Ingin Membentuk Satu Governance Yang Yang Lebih Otonom Entah Itu Pada Tingkat Distrik Maupun Pada Tingkat Provinsi Jadi Level Succession Itu Kan Berlapis Jadi Misalnya Papua Barat Sudah Dikasih Otonomi Dari Provinsi Irian Jaya Lalu Kemudian Buat Provinsi Tersendiri Tapi Kan Dia Tidak Tidak Berhenti Disitu Dia Maunya Memisahkan Dari RI Lalu Kemudian Ada Ada Deklarasi Yang Terbaru Tentang Papua Heterogenitas Dan Homogenitas Itu Yang Saya Kira Perlu Mbak Ratri Lebih Membreakdown Pattern Dari Secession Yang Mereka Untuk Ini Pertama Yang Kedua Yang Kedua Apakah 34 Provinsi Ini Dengan 300 Sekian Kabupaten Yang Sudah Ada Merupakan Bentuk Final Dari Perluasan Pembagian Daerah Yang Ada Di Indonesia Saya Ingin Lebih Pada Prediksi Mbak Ratri Karena Kita Selalu Tidak Berhasil Mendefinisikan Apa Regen Sebenarnya Jadi Apa Si Daerah Apa Si Provinsi Karena Selalu Saja Ada Tingkatan Tingkatan Yang Dalam Dalam Mbak Ratri Tadi Itu Inisiatif Untuk Membuat Daerah Baru Kan Selalu Muncul Dari Daerah Hampir Jarang Sekali Pemerintah Pusat Tiba-tiba Ngasih Aja Provinsi Baru Selalu Ada Tuntutan Lalu Kemudian Bernegosiasi Dengan Entah Kecamatan Lain Entah Kabupaten Lain Menurut Provinsi Baru Lalu Kemudian Legislasi Negosiasi Dengan Pusat Baru Kemudian Disitu Dikasih Atau Tidak Kalau Peluang Konfliknya Tinggi Yaudah Dikasih Aja Tapi Kalau Peluang Konfliknya Rendah Ya Sudah Dibatalkan Aja Disitu Lalu Saya Percaya Bahwa 34 Ini Tidak Final Sebenarnya Selalu Saja Akan Muncul Inisiatif Baru Ketika Tadi Resource Yang Diperdebatkan Mencukupi Enough Resource Not Enough Negosiasi Lalu Lihat Jangan-jangan Kita Kayak Ke Amerika Nanti Jadi 50 Provinsi Pak Ali Pengen Nambah 16 Lagi Ada Peluang Apakah Ini Final Atau Pertanyaan Saya lebih Why 34 Not 40 Not 50 Gitu Terima kasih Mbak Ratri Silahkan Ya Mungkin Satu lagi Pernanya Di Sesi Kedua Ini Silahkan Saya Beri Kesempatan Bisa Langsung Anjut Mikrofonnya Kalau ada Yang Mau Ditanyakan Saya Bu Im Ya Silahkan Pak Idris Saya Ingin Melanjutkan Pak Ali Tadi Ya Makasih Ini Bu Ratri Ya Imonya Imu baru Ini Bagi Saya Mungkin Ini Tadi Idealnya Sebenarnya Dalam konteks Indonesia Itu Berapa Provinsi Dan Berapa Kabupaten Dalam Melihat Jangkauan Lintasan Kalau Orang Menggambarkan Indonesia Itu Dari Eropa Ke Eropa Ujung Eropa Ke Ujung Urapa Sedangkan Di Urapa Itu Berapa Berapa Ini Itu Memang Perlu Saya Tidak Tahu Apakah Itu Ada Di Undang Udang Atau Tidak Karena Kalau Saya Bandingkan Misalnya Jawa Timur Itu Tidak Ada Provinsi Yang Lain Sedangkan Di Pinggiran Jawa Barat Ada Jawa Barat Ada DKI Ada Banten Sudah Ada Tiga Provinsi Sedangkan Di Jawa Tengah Ada Jogja Ada Jawa Tengah Sedangkan Di Jawa Timur Itu Tidak Ada Padahal Itu Luas Sekali Makanya Madura Itu Perlu Provinsi Baru Itu Saya Kira Itu Mungkin Keinginan Yang Penting Kalau Madura Bukan Hanya Provinsi Tapi Negara Sebenarnya Sebenarnya Itu Jangan Jangan Kata Pak Ali Nanti Tidak Ada Yang Signifikan Misalnya Tiba-tiba Yaudah Satu Kecamatan Dipecah Dua Untuk Memenuhi Syarat Dan Setelah Itu Mungkin Itu Tambahan Saya Pak Bu Rastri Makasih Silahkan Baratri Tiga Penanya Dulu Nanti Kita Buka Lagi Saya Tanya Terima kasih Bu Iyim Dan Selamat Kepada Bu Ratri Yang Tadi Sudah Menyampaikan Bagus Mungkin Saya Ini Masalah Konfirmasi Masalah Teknis Karena Tadi Saya Kurang Menyimak Dari Penjelasan Mbak Ratri Ini Tadi Misalnya Tadi Berapa Kabupaten Kemudian Provinsi Mungkin Yang Tadi Pak Idris Tanya Karena Tadi Pakai Statistik Seperti itu Tadi Saya Tidak Menyimak Misalnya Apakah Kabupaten Provinsi Yang Pemekaran Provinsi Itu Diambil Semua Seperti Sensus Dari Semua Populasi Yang Akan Memekarkan Atau Pemekaran Provinsi Itu Atau Hanya Sample Aja Yang Diambil Itu Tadi Saya Kurang Nyimak Itu Mungkin Konfirmasi Saja Kemudian Kalau Memang Misalnya Tadi Tidak Semua Pakai Sample Itu Seperti Apa Metode Pengambilannya Itu Dan Tentang Tingkat Kepercayaannya Itu Tadi Misalnya Signifikan Tadi Ada Hubungannya Signifikan Seperti Itu Tingkat Kepercayaannya Ada Berapa Persen Misalnya Alfanya Itu Untuk Apa Namanya Hasilnya Itu Yang Kedua Berkaitan Dengan Pertanyaan Pak Irfan Tadi Tentang Konflik Itu Sendiri Saya Bayangan Saya Misalnya Tadi Dalam Konflik Itu Kan Tadi Ada Eskalasi Tidak Konflik Terjadi Konfrontasi Atau Mereka Berkonflik Antara Kelompok Dengan Kelompok Lainnya Tapi Melihat Bagaimana Eskalasi Dari Konflik Itu Sendiri Kalau Misalnya Visor Itu Ada Mulai Dari Konflik Kemudian Nanti Ada Konfrontasi Kemudian Sampai Krisis Dan Bagaimana Akibatnya Seperti Itu Saya Tidak Dapat Gambaran Atau Tadi Hanya Dilihat Terjadi Konflik Atau Tidak Konflik Seperti Itu Terima kasih Terima Terima Kasih Bu Mila Silahkan Mbak Ratri Nanti Kita Buka Lagi Untuk Sesi Selanjutnya Penanyaan Selanjutnya Silahkan Saya Akan Coba Sebaik Mungkin Mbak Im Karena Ini Pertanyaannya Mahadasyat Dari Pakar Pakar Win Kayaknya Ini Pertama Pertanyaan Dari Pak Irfan Dulu Pak Irfan Mungkin Ada Pakarnya Kita Bertanya Saya Bukan Pakar Saya Baru Lus Dua Tahun Yang Lalu Pak Baik Saya Coba Jawab Dari Pak Irfan Huta Galung Salam Dari Evan Stan Pak Irfan Untuk Konflik Ini Saya Kira Saya Tidak Menjelaskannya Dari Awal Secara Menyeluruh Memang Saya Sengaja Melewatkan Detailnya Karena Nanti Terempau Teknis Konflik Yang Saya Ambil Di Sini Itu Memang Data Dari SNPK Atau Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan Dari World Bank Data Dari SNPK Itu Memecah Konflik Berdasarkan Penamanya Kategori Kategori Ada Kategori Yang Disitu Jumlah Berapa Banyak Injury Atau Physical Injury Ada Juga Disitu Berapa Banyak Angka Kematian Yang Ditimbulkan Dari Misalnya Konflik Berkaitan Dengan Resources Berkaitan Dengan Konflik Identitas Berkaitan Konflik Misalnya Agama Dan Juga Etnis Kemudian Konflik Administrasi Pemerintahan Atau Disebut Disitu Government Kemudian Konflik Yang berkaitan Juga Dengan Election Antara Lain Dan Juga Disitu Data Menyampaikan Tentang Berapa Banyak Building Damage Dan Building Yang Destroy Ketiga Komponen Itu Physical Injury Itu Kan Berupa Angka Dead Number Of Dead Juga Angka Kemudian Building Damage Itu Juga Angka Dan Destroy Itu Juga Angka Saya Dalam Robustness Check Saya Memakai Itu Memakai Itu Dalam Artian Saya Mengambil Yang Number Of Dead Dan Juga Physical Injury Tapi Untuk Yang Yang Tadi Saya Sampaikan Dalam Presentasi Saya Menampilkan Insiden Insiden Itu Ada Atau Tidaknya Konflik Kenapa Saya Mengambil Ada Dan Tidaknya Konflik Ini Karena Data Yang Saya Pakai Adalah Data Panel Sifatnya Data Panel Ini Karena Saya Ambil Begitu Rigid Begitu Rinci Setiap Bulan Dan Setiap Tahun Dari Tahun 2000 Sampai 2014 Kalau Saya Mengambil Jumlah Itu Bisa Jadi Pada Bulan Bulan Tertentu Atau Tahun Tertentu Bisa Jadi Hanya Nol Begitu Kan Tidak Terjadi Apa-apa Tapi Kemudian Nanti Muncul Pada Berikutnya Itu Pertahun Berikutnya Itu Bisa Jadi Lonjokannya Sedemikian Drastis Oleh Karena Itu Disarankan Karena Ini Merupakan Replikasi Dari Studi Yang Sudah Pernah Dilakukan Oleh Bazi Enggajin Apa Namanya Dari Boston University Yang Melihat Kemungkinan Terjadinya Konflik Di Level Kabupaten Ketika Kabupaten Itu Mekar Atau Tidak Mekar Saya 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 Menggunakannya Untuk Analisis Di Level Yang Pertama Atau Step One Itu Dan Saya Menemukan Bahwa Ternyata Memang Ketika Pemekaran Itu Terjadi Konflik Itu Bisa Ada Atau Tidak Dan Saya Tidak Menemukan Hubungan Yang Signifikan Di Antara Pemekaran Kabupaten Dan Ada Konflik Rentang Waktunya Nah Ini Memang Dari Tahun 2000 Sampai 2014 Karena Kalau Memakai Tahun 98 99 Hanya Data Yang Dikover Di SNPK Itu Hanya Satu Provinsi Saja Karena Mereka Sedang Berproses Dan Itu Saya Kira Tidak Representatif Dan Kemudian Karena Saya Studi Tentang Pemekaran Pemekaran Itu Muncul Kan Tahun Desentralisasi Itu Muncul Tahun 99 Dengan Adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 Dan Pemekaran Yang secara Masif Terjadi Pada Tahun 2001 Saya Matchkan Data Yang Saya Buat Dengan Data Konflik Yang Ada Dan Disanapun Saya Melihat Bahwa Ada Kesesuaian Sehingga Saya Memilih Starting Point Saya Tahun 2000 Sampai 2014 Pilihan Berapa Banyak Provinsi Dan Kabupaten Pun Menyesuaikan Karena Pada Tahun 2000 Sampai 2005 Itu Itu Baru Ada Lima Provinsi Yang Berhasil Dimasukkan Dalam Data Selanjutnya Baru Provinsi-provinsi Lain Menyusul Data Kabupaten Kabupaten Lain Menyusul Pada Tahun 2005 Sampai 2014 Tidak 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 Semua Provinsi Masuk Karena Karena itu Saya memilih Hanya 19 Provinsi Saja Yang datanya Lengkap Dari tahun 2000 Sampai 2014 Selebihnya Saya Tidak Pakai Nah Mengenai Jumlah Kematian Tadi Pak Irfan Juga Menanyakan Kalau Misalnya Konfliknya Terlalu Umum Bagaimana Dengan Jumlah Kematian Saya Sudah Menjawab Untuk Yang Terlalu Umum Ini Karena Datanya Tidak Umum Datanya Itu Betul-betul Sangat Spesifik Nah Jumlah Kematian Ini Saya Memakai Definisi Yang Dipakai Oleh Gledic Jumlah Kematian Yang 25 Saya Tidak Memakai Itu Batasannya 25 Jumlah Kematian Saya Tidak Memakai Definisi Yang Dipakai Oleh Feren Dan Latin Yaitu Di Atas 1000 Angka Kematian Itu Berdasarkan Studi Civil War Mereka Nah Itu Di Dalam Robustness Check Saya Sudah Coba Akomodasi Itu Bahwa Apa Namanya Jumlah Kematian Berapa Tapi Saya Padukan Dengan Jumlah Physical Injury Nah Saya Mendapatkan Hasil Yang Juga Sama Untuk Kabupaten Nah Pertanyaan Berikutnya Bukankah Wajar Atau Itu Common sense Aja Itu Intuitif Aja Tidak Tidak Ada yang Aneh Kalau Misalnya Satu Keinginan Untuk Membentuk Provinsi Pasti Akan Menimbulkan Konflik Di Dalamnya Ya Bisa Saya Bilang Begitu Bahwa Memang Itu Mungkin Biasa Saja Akan Tetapi Yang Perlu Saya Buktikan Dalam Disertasi Saya Bahwa Yang Ditakutkan Orang Itu Bahwa Proses Membentukan Satu Provinsi Itu Ada Titik Dimana Konflik Itu Akan Terjadi Dan Banyak Yang Mengatakan Bahwa Pada Saat Inisiasi Itu Konflik Akan Lebih Tinggi Daripada Saat Lainnya Itu Saya Perlu Buktikan Dulu Sehingga Oleh Karena Itu Saya Memecah Pemekaran Provinsi Kedalam Proses Atau Tahapan Polisi Nah Pada Saat Inisiasi Saya Menemukan Bahwa Memang Pada Saat Itu Terjadi Konflik Dan Yang Kemudian Lebih Saya Kira Surprising Juga Ketika Masuk Ketahapan Approval Dari Pemerintahan Pusat Justru Itu Juga Menimbulkan Konflik Dan Saya Kira Itu Merupakan Kontribusi Dari Disertasi Saya Yang Mana Berarti Pemerintah Harus Memperhatikan Bahwa Ketika Proses Inisiasi Terjadi Pemerintah Pusat Harus Betul-betul Mengawal Antara lain Dengan Mengidentifikasi Siapa-siapa saja Pemain-pemain Yang menginginkan Pemekaran Dan motivasi-motivasi Apa saja Yang mereka inginkan Untuk Memekarkan diri Karena bisa jadi Hanya kepentingan pribadi Dan Kepentingan pribadi Membawa-bawa Masyarakat Padahal Masyarakat Sebenarnya Ngapain Membentuk Profesi Baru Sudah Nyaman Dengan Diri Mereka Berada Dalam Provinsi Induk Misalnya Saya Kira Itu Apa yang Terjadi Di Papua Barat Sekarang Ini Keinginan Untuk Merdeka Siapa-siapa Saja Yang Menginginkan Untuk Merdeka Misalnya Kalau Kita Tarik Rencana Pemakanan Profesi Ke arah Yang Lebih Ali Nah Saya Kira Itu Yang Saya Pikir Itu Keistimewaan Yang Ingin Saya Buktikan Di Dalam Disertasi Saya Bahwa Memang Tingkat Inisiasi Ini Memang Betul Yang Harus Dijaga Dan Harus Diperhatikan Dan Potensi Konfliknya Memang Ada Dan Disitulah Pintu Masuk Bagi Pemerintah Pusat Untuk Ketika Ada Inisiasi Pemerintah Pusat Itu Harus Apa Namanya Masuk Kedalamnya Dan Lihat Komposisi Kelompok-kelompok Mana saja Yang memang Menginginkan Pemekaran Dan Intervensi Seperti Apa Yang Sehingga Tidak Perlu Mungkin Memberikan Konsesi Seperti Pemekaran Konsesi Lainnya Misalnya Apa Transfer Dana Lebih Banyak Konsesi Lainnya Misalnya Apa Yang Terjadi Di Proses Pembentukan Provinsi Cerbon Kerta Jati Didirikan Atau Dibangun Itu Kan Bisa Karena Proses Pembentukan Provinsi Kan Akan Memakan Biaya Yang Sangat Besar Begitu Pak Begitu Pak Irvan Bagaimana Pak Irvan Silahkan Lanjut Sekarang Pak Dekan Baik Pak Ali Mengenai Heterogenitas Heterogenitas Atau Homogenitas Ethnic Homogenity Ini Memulakan Ukuran Diversity Yang Digunakan Biasanya Scholars Kan Ada Tiga Pertama Adalah Ethnic Fraction Sendiri Kemudian Ada Ethnic Polarization Kemudian Ada Juga Yang Menggunakan Prosentase Ethnic Dominant Dibandingkan Ethnic Yang Lain Yang Saya Gunakan Adalah Ethnic Fraction Indeks Itu Saya Dapatkan Setelah Melakukan Pengambilan Data Sekarang Data Dari Studi Yang Dilakukan Oleh Tadi Arifin Arifin Dan Kawan-kawan Dan Juga Dari PR Skala Mereka Menggunakan Kalau Nggak Salah Montalvo Untuk Mengukur Ethnic Fraction Itu Mengukur Bagaimana Tingkat Ethnic Homogenitas Di Satu Daerah Itu Saya Gunakan Untuk Mengukur Analisis Statistik Tapi Untuk Memisahkan Antara Yang Ethnic Homogenitasnya Kelompok Sendiri Atau Tinggi Sendiri Atau Ethnic Yang Misalnya Memiliki Ethnic Homogenitasnya Moderate Dan Kemudian Yang Heterogen Itu Saya Tidak Lakukan Pelompokan Itu Tapi Saya Membiarkan Analisis Statistik Itu Beroperasi Dan Membuktikan Di Dalam Operasi Itu Sendiri Tapi Saya Tidak Begitu Serta Merta Saja Percaya Pada Resist Statistik Pak Ali Oleh Karena Itu Saya Menghadirkan Studi Kasus Yang Di Dalamnya Sudah Jelas Di Dalamnya Saya Betul-betul Berhati-hati Memilih Daerah-daerah Yang Memang Bisa Kita Lihat Variasi Ethnic Ethnic Diversity Seperti Contohnya Di Bima Itu Kita Bisa Perhatikan Bahwa Komposisi Ethnic Samawa Dan Bujo Untuk Membuktikan Bahwa Dua etnik Dengan Kapasitas Yang Sama Dengan Tingkat Homogenitas Yang Sama Itu Kemungkinan Potensi Konflik Yang Ada Saya Harus Mengambil Kedua Jenis Ethnic Tersebut Dan Kemudian Untuk Yang Cirebon Misalnya Komposisinya Berbeda-beda Karena Heterogonitasnya Sangat Tinggi Mereka Tidak Bisa Bersepakat Karena Division Di Dalam Kelompok Ethnic Itu Sendiri Tidak Bisa Dipetakan Semata-mata Hanya Berdasarkan Ethnic Tapi Berdasarkan Kelompok Atau Identitas Lainnya Itu Yang Menimbulkan Kesulitan Untuk Mereka Bisa Bersepakat Nah Sekarang Kalau Kita Berbicara Mengenai Konsesi 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 Itu Kan Macam-macam Saya Sepak Sekali Seperti Yang Sampaikan Oleh Pak Ali Tidak Semata-mata Konsesi Itu Menginginkan Untuk Memiliki Daerah Otonomi Sendiri Bisa Jadi Finalnya Mereka Lebih Daripada Itu Atau Secession Misalnya Begitu Kalau Mereka Merasa Sudah Cukup Resources Sudah Cukup Ngapain Kita Berlama-lama Tinggal Dalam Satu Negara Yang Tidak Memberikan Keadilan Misalnya Begitu Kan Argumen Apa Akan Tetapi Tahapan Tahapan Itu Sebelum Mencapai Tahapan Misalnya Pisah Seandainya Memang Harus Begitu Ada Konsesi Konsesi Lain Yang Bisa Ditawarkan Pemerintah Dan Salah Satunya Yang Ditawarkan Untuk Kasus Yang Ingin Berpisah Dari Indonesia Itu Adalah Otonomi Khusus Otonomi Khusus Itu Itu pun Masih Bisa Dibreakdown Artinya Saya Pikir Itu Tidak Final Karena Masih Ada Hal-hal Lain Yang Bisa Kita Tawarkan Kepada Kelompok-kelompok Yang Moderat Ya Pak Nah Ini Makanya Saya Pikir Memetakan Kelompok Ini Sangat Penting Dan Ini Saya Kira Juga Pihak Bapenas Dan Pihak Ilmuwan-ilmuwan Yang Studi Betul-betul Lipi Yang Studi Khusus Mengenai Papua Ini Mereka Betul-betul Ingin Memetakan Sampai Berapa Banyak Pecahan Dari Kelompok-kelompok Yang Menginginkan Merdeka Menginginkan Otonomi Lebih Banyak Menginginkan Untuk Mendapatkan Konsesi Lainnya Di luar Otonomi Atau Bentuk Lainnya Misalnya Sekarang Ada tujuh Wilayah Adat Kalau Mengambil Contoh Papua Misalnya Saya Tidak Studi Tentang Papua Tapi Saya Berusaha Menganalogikan Mungkin Ini Akan Kesana Arahnya Ada tujuh Wilayah Adat Dan Saya Juga Mendapatkan Informasi Bahwa Memang Penjajah Kita Dulu Belanda Itu Memiliki Peta Sebenarnya Papua Itu Bisa Dipecah Seperti Apa Dan Memang Mereka Sudah Mendesain Papua Itu Terbagi Menjadi Tujuh Unit Administrasi Dan Itu Mungkin Karena Sudah Dipetakan Dengan Sedemikian Baiknya Itu Bisa Dijadikan Salah Satu Bargaining Pemerintah Pusat Terhadap Kelompok-kelompok Masalah Sekarang Begitu Gencarnya Dan Akhirnya Mendeklarasikan Secara Pihak Sepiak Itu Kelompok Yang Ada Dipimpin Oleh Bini Wenda Tetapi Kita Mulai Melihat Ini Bahwa Itu Tidak Solid Karena Ternyata Pertentangan Kelompok-kelompok Lain Misalnya Kelompok Yang Secara Orisinil Yaitu OPM Ternyata Mereka Tidak Merasa Terwakili Saya Pikir Disini Waktunya Pemerintah Untuk Hadir Untuk Betul-betul Kalau mau diseriuskan Inilah Waktunya Karena Perpecahan Sudah Terlihat Dan Kalau Perpecahan Sudah Terlihat Artinya Mereka Yang Memiliki Kekesalan Kepada Yang Sudah Mendeklarasikan Diri Itu Mungkin Bisa Diajak Berbicara Lebih Lanjut Itu Mungkin Pak Dari Daripada Apa sih Namanya Ribut-ribut Sendiri Dan Ini Kalau Misalnya Kita Belajar Dari Teori-teori Bagaimana Untuk Bargaining Untuk Daerah-daerah Yang Konflik Seperti Itu Yang Yang Diinginkan Adalah Keterbukaan Informasi Keterbukaan Informasi Atlet Pemerintah Pusat Juga Tidak Menahan Menahan Diri Dengan Kecurigaan Dan Kelompok-kelompok Ini Mereka Harus Bersepakat Dulu Mereka Maunya Apa Dan Itu Sangat Sulit Saya Kira Untuk Papua Sekarang Ini Dengan Adanya Pemain Yang Sudah Ada Di Luar Dan Sudah Memobilisir Dukungan Dari Luar Jangan Sampai Dukungan Internasional Itu Menjadi Solid Dan Pada Akhirnya Itu Yang Menekan Indonesia Itu Yang Saya Kira Akan Menakutkan Jadi Saya Pikir Kenapa Saya Memakai Judul Itu Konfront The Fear Of Secession Pemerintah Perlu Kiranya Terbuka Oke Kita Berunding Tapi Sekarang Semua Ilmuwan Dan Seluruh Pembuat Kebijakan Sedang Pusing Memetakan Siapa Yang Diajak Berunding Oke Gitu Pak Ali Mungkin Mungkin Gak Bisa Menjawab Seluruhnya Karena Saya Memang Studinya Gak Studi Papua Tetapi Mengenai Papua Itu Sendiri Sebagai Salah Satu Bagian Dari Sample Yang Saya Ambil Untuk Diuji Statis Tapi Tidak Studi Kasus Itu Dari Pak Oh ya Pak Ali Pak Ali Tadi Menanyakan Tentang Kemungkinan Terbentuknya Provinsi Provinsi Baru Di LOR 34 Apakah Ini Final Atau Masih Ada Kelanjutan Saya Saya Kira Silahkan Bapak Berat Bapak Pertanyaannya Ke saya Biar Jadi Cenayang Sedikit Mbak Ratri Cenayang Biar Biar Lebih punya Kekuatan Prediction Jadi Peta Konflik Peta Interest Lalu Peta Sampai Belum Bisa Apakah Sebuah Region Provinsi Dasarnya Adalah Ethnic Ethnic Identity Ethnic Territory Atau Memang Terus Menerus Akan Muncul Bentuk Interest Baru Konflik Baru Yang Akhirnya Sampai Siapa Tahu Sampai 50 Jadi Kita 50 Provinsi Malah Kalau Boleh Saya Bilang Di awal Ketika Baru Panas Panas Kelompok Untuk Melakukan Kampanye Membentuk Provinsi Yang sudah Terdata Ada 70-an Kira-kira Pak Itu Hanya Spekulasi Saya kira Karena Belum Tentu Bisa Terwujud Terwujud Juga Karena Contoh Jawa Timur Madura Ingin Menjadi Provinsi Itu Salah Satunya Juga Dan Mereka Dengan Segala Kekhususannya Mereka Terpisahkan Secara Geografis Juga Dengan Jawa Timur Dan Jawa Tengah Dan Kemarin Jawa Barat Bogor Tempat Saya tinggal Menginginkan Untuk Memisahkan Diri Menjadi Provinsi Tapi Saya kira Jawaban Untuk Menjadi Provinsi Kayaknya Bukan Jawaban Yang Paling Tepat Untuk Kondisi Masyarakat Demikian Plural Dan Berdekatan Sekali Satu Sama Lain Artinya Ethnic Boundary Marking Itu Betul-betul Blur Dan Saya kira Tidak Semuanya Bisa Diyakan Untuk Jadi Provinsi Bisa Jadi Itu Saya Tadi Menyampaikan Konsesi Lainnya Seperti Bentuk Megapolitan Itu Mungkin Bisa Untuk Daerah-daerah Yang Penduduknya Demografinya Dan Geografisnya Seperti Yang Ada Di Pulau Jawa Begitu Mungkin Nanti Madura Konsesi Apa Ini Yang Dyinginkan Untuk Yang Lebih Mendapatkan Semata-mata Mendapatkan Keuntungan Yang Lebih Banyak Berujung Kesejahteraan Bagi Masyarakat Kan Pak Itu Saya Kira Itu Dan Saya Kira Juga Belum Final Pak Ini Akan Masih Terus Berlanjut Karena Saya Pikir Kalau Mata-mata Berbicara Mengenai Identitas Etnis Apalagi Ada teori Di sana Yang Mengatakan Bahwa Identitas Etnis Itu Sangat Fluid Dan Kalau Kita Memakai Pendekatan Konstruktivis Terus-terusan Akan Berubah Terus Sampai Kapan Kalau Kita Mau Ikutin Berubah Terus Sehingga Perlu Ada Identitas Yang Bisa Memobilisir Nah Itu Dan Saya Kira Dari Provinsi-provinsi Yang Mekar Lebih Dulu Ada Delapan Provinsi Yang Mekar Di awal Bukan Yang Terakhir-terakhir Tahun 2012 Itu Lima Di antara Delapan Itu Mereka Menggunakan Identitas Etnis Mereka Berhasil Dan Mereka Itu Atas Inisiasi Dari Pusat DPR Mungkin Kalau Yang Sekarang Setelah Moratorium Setelah PP78 Saya Kira Itu Tidak Terjadi Lagi Karena Harus Melalui Proses Yang Tadi Saya Sampaikan Polisi Stages Itu Sehingga Intervensi Pusat Untuk Mendirikan Provinsi Atau Mendirikan Kabupaten Baru Itu Tidak Bisa Sedemikian Mudah Harus Melalui Proposal Dari Bawah Dulu Sehingga Baik Atau Tidaknya Itu Merupakan Kajian Yang Panjang Itu Saya Kira Jadi Saya Tidak Bisa Memberikan Angka Tapi Ada Studi Dari Trisman Tahun 2007 2007 Arkitektur Government Kalau Tidak Salah Itu Bukunya Itu Mungkin Bisa Dipakai Oleh Kita Yang Ingin Memprediksi Seberapa Banyak Pembentukan Unit-unit Baru Dalam Satu Negara Apakah Itu Akan Menimbulkan Breakdown Apakah Itu Akan Berlanjut Saya Kira Itu Bisa Digunakan Begitu Pak Ali Mudah-mudahan Sedikit Bisa Menjawab Pak Ali Lanjut Ke Pak Idris Toha Tadi Juga Sudah Saya Kira Follow Up Dari Pertanyaan Pak Ini Dari Pak Ali Berapa Banyak Provinsi Ideal Kalau Misalnya Lihat Kita Papua Saja Sudah Diproyeksikan Mungkin Dengan Adanya 7 Wilayah Adat Bisa Jadi Akan Menjadi Profesi Baru Itu Mungkin Saja Dan Itu Merupakan Langkah Intervensi Pemerintah Yang Paling Memungkinkan Di Saat Papua Sekarang Tidak Ada Komunitas Atau Kelompok Yang Solid Tapi Sekarang Siapa Yang Nanti Akan Diberikan Kepercayaan Untuk Mengelola Itu Menimbulkan Pertanyaan Juga Itu Mesti Di Identifikasi Itu Saja Akan Menambah Jumlah Provinsi Pak Idris Dari 34 Tambah 7 Kalau Misalnya Memang Goal Proyeksi Saya Yang Ada Di Dalam Disertasi Itu Ada 19 Kira-kira Provinsi Yang Kemungkinan Bisa Goal Tapi Dari 19 Yang Akan Goal Itu Yang Sekarang Sudah Mungkin Bisa Nanti Diketuk Palu Tahun 2025 Itu Mungkin Hanya 8 Di Antaranya Tidak Sampai 1919 Itu Baru Tahun 2025 Termasuk Bima Itu Kalau Misalnya Tidak Terkendala Moratorium Itu Sebenarnya Bisa 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 Menjadi Propisi Pemerintah Kayaknya Takut Juga Efek Domino Itu Terjadi Dan Efek Domino Itu Salah Satu Konsekuensinya Mungkin Adalah Konflik Itu Yang Sedang Diperhitungkan Dengan Penuh Penuh Hati-hatian Itu Pak Idris Cukup Makasih Makasih Jawabannya Ibu Joharoto Jamilah Ya Bu Ini Mengenai Teknis Pengambilan Sample Mengenai Pengambilan Sample Itu Tadi Saya Sedikit Menyampaikan Bahwa Yang Saya Ambil Itu Karena Ini Merupakan Replikasi Dari Studi Yang Sudah Dilakukan Sebelumnya Tentang Pemekaran Kabupaten Dan Konflik Saya Mengambil Daerah-daerah Kabupaten Kabupaten Induk Dan Daerah Otonomi Baru Artinya Pemekaran Dari Kabupaten Induk Itu Yang Berjumlah Originalnya Atau Induk Itu 52 Dan Dari Tahun 2000 Sampai 2014 Mereka Mekar Menghasilkan Anak-anak Dari Otonomi Baru Mencapai Jumlahnya 133 Distrik Dan Saya Melihat Apakah Data Data Tersebut Bisa Saya Operasionalkan Dalam Uji Statistik Karena Saya Butuh Dependent Variable Adalah Konflik Dan Konflik Saya Perhatikan Bahwa Ternyata Saya Bisa Memakai Informasi Yang Ada Saya Deteksi Pemekaran Mulai Tahun 2000 Sampai 2014 Dan Data Yang Cukup Komplit Mengenai Konflik Itu Dari Tahun 2000 Sampai 2014 Tidak Semuanya Walaupun Data SMPK Pada Akhirnya Mencakup 34 Provinsi Tetapi Data Mengenai Political Violence Mereka Yang Mereka Pecah Dari Kategori Kategori Itu Tidak Semuanya Tercover Oleh Karena Itu Saya Hanya Memakai 19 Provinsi Lima Provinsi Masuk Pada Tahun 2000 Kemudian Profinsi Lainnya Menyusul Datanya Itu Tersedia Baru Tahun 2005 Itu Bagaimana Jadi Saya Ambil Semua Yang Ada Tetapi Melihat Komplet Atau Tidaknya Data Terutama Di Variable Oke Confidence Levelnya Itu 95% Itu Yang Saya Ambil Tadi Mengenai Konflik Konflik Yang Saya Paparkan Pertama Itu Adat Atau Tidaknya Insiden Konflik Kenapa Adat Atau Tidaknya Insiden Konflik Itu Mengingat Bahwa Data Itu Tidak Tidak Sepenuhnya Dalam Data Panel Itu Ada Terus Setiap Bulannya Dan Setiap Tahunnya Sehingga Saya Mau Tidak Mau Saya Harus Atau Jumlahnya Mungkin Dalam Satu Bulan Itu Bisa Mencapai Ada 200 Sedangkan Yang Lain Hanya Satu Atau Dua Itu Nanti Akan Bisa Menimbulkan Bias Dalam Analisis Sehingga Saya Gunakan Binary Seperti Yang Disarankan Juga Oleh Bazi Dan Gajen Yang Saya Replikasi Begitu Kira-kira Bu Johar Jamilah Ada Pertanyaan Tambahan Kalau Kita Buka Sesi Satu Kali Lagi Mungkin Jika Ada Yang Masih Mau Bertanya Ke Mbak Ratri Silahkan Bisa Langsung Di Unmute Mikrofonnya Silahkan Bapak Ibu Apakah Ada Lagi Yang Mau Bertanya Kalau Nggak Ada Saya Nanya Boleh Mbak Ratri Sebenarnya Ada Ketersinggungan Cuma Kalau Mbak Ratri Kenapa Ada Proliferasi Kalau Saya Apa Dampak Proliferasi Ternyata Ada Nyambungnya Mungkin Bisa Kolaborasi Nanti Senang Saya Tertarik Tadi Sudah Disinggung Sama Mbak Ratri Tentang Konflik Agama Tadi Pertanyaan Mbak Anies Tapi Bukan Konflik Mungkin Saya Tertarik Apakah Mbak Ratri Juga Mempertimbangkan Religious Fractionalization Terpikir Nggak Kan Kalau Dali Modalnya Memang Nggak Dimasukkan Jadi Terpikir Nggak Untuk Memasukkan Dan Kenapa Nggak Atau Misalnya Kalau Dimasukkan Kira-kira Dia Efeknya Akan Kayak Gimana Karena Kayak Tadi Misalnya Pak Irfan Sebut Kasus Tapan Muli Tadi Kan Satu Muslim Satu Enggak Jadi Ada Aspek Bahwa Tadi Masyarakat Kita Selain Etnis Agama Sosial Yang Sangat Kuat Tapi Sejauh Mana Berdampak Di Modelnya Mbak Ratri Itu yang Pertama Terus Yang Kedua Saya Mau Tanya Tadi Menarik Sekarik Tentang Stages Yang Awalnya Pas Mbak Ratri Belum Presentasi Ini Saya Tadi Mbak Ratri Menunjukkan Data saya Panel Ini data panel Tiap bulan Saya Bikin pertanyaan Ini kapan Biasanya Munculnya Konfliknya Tapi Ternyata Dijawab Di akhir Di tahap Inisiasi Dan di Approval Juga Justru Ada Kemungkinan Konflik Nah Pertanyaan Saya Apakah Ada Bedanya Antara Konflik Di level Apa Namanya Apa Tadi Di stage Inisiasi Dengan Yang Sudah Di level Approval Ada Khususan Sendiri Nggak Bedanya Mungkin Dari Case Tadi Yang Mbak Ratri Lakukan Bisa Tercapture Nggak Distingsi Antara Pembedaan Diri Tahap Tadi Terus Masih Terkait Karena Panel Data Selain Bahwa Tadi Itu kan Cuma Dilihat Dari level Stage Nah Tapi Di luar Policy Stage Kira-kira Dari Data Panel Mbak Ratri Itu Kapan Biasanya Justru Inisiasi Atau Munculnya Konflik Itu Lebih Rentan Muncul Apakah Misalnya Di Tahun-tahun Politik Misalnya Pilkada Atau Mau ada Pemilu Karena Saya Ngumpulin Juga Data Apa Namanya Mungkin Nggak Terkait Tapi Saya Melihat Bahwa Di Data Yang saya Kumpulkan Untuk Background Saja Gambaran Tentang Proliferation Saya Lihat Saya Plotting Itu Jadi Angka Proliferasi Itu Biasanya Tinggi Ketika Menjelang Pemilu Tahun-tahun Pemilu Tentang Pilkada Terutama Pilkada Itu akan Naik Tinggi Di Level Distrik Tapi Ketika Sudah Lewat Tahun-tahun Pilkada Itu Agak Menurun Apakah Konflik Jadi Jangan-jangan Konfliknya Juga Lebih Terkait Dengan Etnis Tapi Mungkin Ada Konflik Karena Kepentingan Politik Yang Lain Politik Praktis Dalam Segi Elektoral Mungkin Itu Pertanyaannya Bapak Ibu Yang Lain Kalau Masih Ada Saya Buka Kesempatan Barangkali Ada Yang Mau Bertanya Lagi Saya Mau Tanya Silahkan Muti Terima kasih Mbak Im Dan Mbak Ratri Mohon Maaf Tadi Saya Terlambat Mengikuti Seminar Ini Saya Nggak Bisa Nyalain Kamera Karena Koneksi Saya Buruk Saya Cuma Tertarik Dengan Judulnya Apa Namanya Tesis Anda Mbak Ratri Kan Countering Secessionism Itu Judul Provokatif Ya And That's Really Interesting Yang Saya Jadi Wondering Karena Kalau Pemisahan Diri Dari Satu Negara Itu Kompleks Dia Harus Memenuhi Banyak Elemen Untuk Mendapatkan Rekognisi Sebagai Equal Entity Dengan Negara Original Host Cuma Saya Jadi Berpikir Pemisahan Diri Ini Sebenarnya Yang Berusaha Dikounter Melalui Pemekaran Wilayah Itu Itu Kalau Tadi Saya Saya Tadi Di Bagian Akhir Mengikuti Presentasinya Dan Juga Agak Disubtet Sama Ujian Anak Di Sebelah Jadi Apa Namanya Kalau Yang saya In general Saya Pahami Berarti Dipahami Bahwa Pemekaran Wilayah Ini Berhasil Meng Counter Begitu Banyak Potensi Secessionism Di Indonesia Mohon maaf Kalau saya Overgeneralisir Cuma Tapi Kemudian Jadi Saya Bertanya Secessionism Seperti Apa Yang Disfar Itu Berhasil Diantisipasi Oleh Strategi Ini Dengan Strategi Pemekaran Wilayah Ala Indonesia Apa Namanya Dan Tipe-tipe Secession Seperti Apa Jadi Yang Bisa Dicounter Disini Dan Yang Misalnya Untuk Kasus Papua Kan Secessionism Itu Masih Menjadi Aspirasi Yang Apa Namanya Real Menjadi Dan Itu Saya Rasa Ada Kaitannya Dengan Apa Apa Misalnya Apa Yang Apa Ya Jadi Motivasi Dari Secessionism Itu Sendiri Kan Mereka Memang Meminta Misalnya Remedial Response Mereka Pengen Ada Apa Ya Jadi Kayak Karena Sudah Terjadi Sekian Banyak Kasus Yang Buat Mereka Tidak Bisa Lagi Dimaafkan Jadi Mereka Sudah Tidak Melihat Ada Solusi Di Dalam Negara Indonesia Jadi Saya Melihat Ada Beberapa Tipe Secessionism Di Indonesia Terlepas Dari Capability Tapi Memang Motivasi Untuk Secessionism Di Indonesia Ini Sangat Beragam Yang Kalau Tadi Saya Lihat Tadi Kalau Tidak Salah Mbak Ratri Apa Yang Menjadi Field Field Side Apa Studinya Itu Adalah Beberapa Wilayah Yang Apa Nama Di Lombok Kalau Nggak Salah Kemudian Di Cirebon Nah Itu Saya Rasa Itu Karakternya Apakah Secessionism Yang Dikounter Di sana Itu Typical Atau Ada Perbedaan Satu Sama Lain Dan Mungkin Saya Pengen Ada Perbandingan Sedikit Dengan Secessionism Yang Berusaha Dikounter Di Wilayah Yang Lebih Polatile Seperti Papua Mungkin Itu Pertanyaan Saya Mbak Ratri Terima Kasih Terima Kasih Ibu Mutiara Terima Kasih Mungkin Dua Saja Dulu Silahkan Mbak Ratri Terima Kasih Saya Menjawab Pertanyaan Dari Moderator Dulu Mbak Im Saya Berusaha Untuk Memasukkan Sejujurnya Saya Berusaha Untuk Memasukkan Religious Fractionalization Kedalam Studi Saya Tapi Karena Terkait Satu Dua Hal Yaitu Ketersediaan Data Saya Kemudian Akhirnya Saya Mengomit Itu Dari Statistical Analisis Tapi Saya Berusaha Untuk Masukkan Tapi Akibatnya Datanya Banyak Yang Hilang Jadi Itu Kelemahan Dari Statistical Analisis Dan Karena Datanya Yang Saya Ambil Tidak Tersedia Untuk Kabupaten Kabupaten Yang Saya Saya Inginkan Itu Kendalanya Tidak Ada Kendala Lain Tapi Itu Saya Pertimbangkan Dan Seandainya Itu Akan Masuk Dalam Analisis Statistik Itu Bisa Jadi Akan Ada Efeknya Mungkin Mungkin Tapi Kalau Yang Saya Saya Pakai Yaitu Ethics Fractionalization Itu Tidak Tidak Menunjukkan Ada Dampak Apa-apa Untuk Level Pemekaran Kabupaten Dan Juga Pemekaran Proses Pemekaran Provinsi Juga Tidak Ada Sehingga Saya Mencurigai Bahwa Kemungkinan Sebenarnya Yang Selama Kita Takutkan Bahwa Indonesia Akan Terpecah-pecah Berdasarkan Ethics Ini Sebenarnya Tidak Perlu Ditakutkan Tapi Yang Kita Perlu Takutkan Adalah Mungkin Kelompok-kelompok Tertentu Yang Dimobilisasi Dengan Menggunakan Ethics Itu Yang Mungkin Kita Harus Waspadai Atau Elit-elit Mana saja Yang Memakai Argumen-argumen Primordial Seperti Itu Itu Mungkin Nah Untuk Level Apa sih Namanya Level Inisiasi Level Approval Ada Perbedaan Atau Enggak Sih Gitu Kan Dari Segi Konflik Yang Terjadi Begitu Kan Betul Ya Mbak Im Ya Itu Pertanyaannya Di level Inisiasi Itu Karena Ini Banyak Terjadi Mobilisasi Masa Mobilisasi Masa Yang Digerakan Untuk Misalnya Datang Kerapat-rapat Ataupun Klas Antara Satu Pendukung Dari Elit Tertentu Dan Kemudian Berkonfrontasi Dengan Elit Lainnya Yang Terkait Bahwa Mereka Tidak Memiliki Kesepakatan Yang Sama Terhadap Apa Yang Diinginkan Misalnya Kabupaten Yang Ada Di Bima Tidak Tidak Sama Keinginannya Dengan Orang-orang Yang Ada Di Kabupaten Di Sumbawa Misalnya Mereka Menginginkan Tadi Saya Sebutkan Dalam Studi Kasus Bahwa Menginginkan Bima Untuk Menjadi Misalnya Ibu Kota Provinsi Tapi Sumbawa Berpikiran Bahwa Dia Yang Paling Berhak Kelompok Di Sumbawa Mengatakan Bahwa Karena Kita Yang Mempunyai Nasional Yang Sudah Dieksploitasi Besar Misalnya Newmont Mereka Mengatakan Kenapa Kita Tidak Lebih Berhak Kalian Dan Itu Bolak Balik Seperti Itu Sehingga Muncul Klas Pada Satu Waktu Yang Menimbulkan Korban Jiwa Itu Terjadi Pada Saat Inisiasi Itu Sifatnya Belum Final Karena Ini Baru Kebijakan Dari Presiden Atau Wakil Presiden Dan Kementerian Dalam Negeri Yang Mengatasnamakan Presiden Misalnya Begitu Mereka Menyatakan Ya Saya Setuju Mengeluarkan Surat Misalnya Tapi Surat Itu Kan Tidak Semata-mata Ketokpalunya Ada Di Situ Karena Ketokpalunya Nanti Ada Di DPR Dan Itu Masih Memerukan Proses Sangat Panjang Dan Disitu Menimbulkan Men-trigger Kembali Begitu Mengenai Bargaining Konsensus Yang Belum Mungkin Disepakati Untuk Beberapa Kasus Itu Saya Perhatikan Bahwa Disitu Mungkin Bisa Jadi Apa Namanya Terdapat Keinginan Keinginan Yang Belum Tersepakati Itu Yang Saya Pikir Tapi Mereka Sudah Buruh Berpikir Bahwa Kita Kan Menjadi Provinsi Baru Jadi Jadi Harus Sekarang Diputuskan Dan Keributan Keributan Itu Ternyata Yang Saya berdasarkan Wawancara Ini Keributan Ketika Mereka Tidak Sabaran Dan Kelompok Kelompok Itu Akhirnya Pergi Menemui Presiden Misalnya Begitu Atau Menemui Menteri Dalam Negeri Mereka Rebut Di sana Juga Mereka Mereka Tidak Bersepakat Dan Karena Itu Saya Pikir Itu Menyampaikan Sinyal Kepada Kelompok-kelompok Yang ada Di daerahnya Bahwa Elitnya Sendiri Tidak Bersepakat Dan Mereka Pun Di daerah Itu Tidak Bisa Bersepakat Dan Itu Ternyata Konflik Untuk Membentukan Provinsi Sumbawa Itu Juga Terjadi Kelompok-kelompok Yang Mewakili Bojo Dan Sumbawa Terjadi Di Mataram Di Universitas Mataram Itu Kejadian Itu Itu Mungkin Nah Di Luar Polisi Stages Tadi Mbak Menanyakan Apa sih Namanya Inisiasi Itu Lebih rentan Atau Enggak Enggak Apa Ya Kan Tadi Longitudinal Mousenya Panel Data Kira Bukan Dari Level Policy Stages Tapi Waktu Di Panel Datanya Mbak Radri Itu Ada Enggak Misalnya Tentang Election Misalnya Justru Menjelang Election Karena Kalau Data Yang saya Kumpulkan Itu Proliferation Tinggi Pas Setelah Saya Perhatikan Itu Saya Tidak Memasukkan Komponen Elektoral Itu Tapi Data Itu Sudah Merch Di Dalam Itu Memang Tidak Tampak Karena Pilkada Itu Tahun 2005 Perkada Langsung Kalau tidak Salah Kemudian Baru Tahun 2010 Itu Apel 2020 Perkada Serantak Terkapal Dalam Data Saya Tidak Melihat Atau Karena Tidak Masukkan Komponen Yang Jelas Variable Menunjukkan Bahwa Potensi Konflik Disebabkan Oleh Election Tetapi Kalau Masuk Ke Kasus Itu Bisa Terlihat Terutama Di Toraja Saya Perhatikan Bahwa Konflik Itu Terjadi Pada Saat Elektoral Apa Namanya Election Sorry Pada Saat Jadi Konflik Elektoral Itu Berkontribusi Terhadap Meningkatnya Konflik Pada Daerah Pemakaran Baru Itu Ada Tapi Tidak Saya Temukan Di Dalam Logitual Dinal Data Saya Oke Sip Terima kasih Mbak Kepada Ini Lanjut Kepada Bu Mutiara Pertiwi Ini Pemisahan Pemisahan Yang Saya Kasih Judul Di depan Itu Itu Bukan Pemisahan Separasi Dari Satu Negara Atau Gerakan Separatis Itu Bukan Tetapi Secession Yang saya Ingin Bidik Atau Saya Fokuskan Adalah Pemisahan Dari Satu Daerah Induk Di Indonesia Kenapa Karena Kita Berbicara Dalam Bukan Bangunan Negara Federasi Kita Berbicara Dalam Bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Sudah Dikunci Oleh Pemerintah Pusat Kita Bahwa Bentuk Konsesi Teritorial Otonomi Yang Diberikan Hanya Ada Dua Yaitu Pemekaran Kabupaten Dan Pemekaran Profesi And That's Final Kayaknya Begitu Sebelum Nanti Mungkin Ada Perubahan Perubahan Nanti Terjadi Bukan Pemisahan Berupa Satu Entitas Yang Tadi Bu Tiara Sebutkan Apabila Entitas Ini Sudah Bisa Dikatakan Equal Entity Dengan Negara Yang Ingin Dipisahkannya Itu Gerakan Self Determination Politik Itu Akan Bisa Terwujud Tidak Seperti Itu Tapi Analogi Analogi Yang Saya Ambil Itu Memang Analogi Yang Berdasarkan Pada Prinsip Atau Logika Self Determination Politik Yang Banyak Saya Ambil Dari Studi Federasi Bagaimana Pemisahan Pemisahan Itu Bisa Ditentukan Timbul Atau Tidaknya Konflik Itu Berdasarkan Komposisi Pertama Bagaimana Kuatnya Negara Artinya Negara Terpecah Belah Atau Enggak Atau Divided Atau Unified Government Atau Bagaimana Kelompok Kelompok Tersebut Tidak Perlu Serta Mata Itu Kelompok Etnis Tapi Kekuatan Kelompok Terpecah Atau Enggak Itu Bisa Dipatikan Jadi Kekuatan Untuk Bisa Memisahkan Diri Itu Bergantung Dari Komposisi Banyaknya Perpecahan Di antara Kelompok Atau Unified Atau Divided Government Itu Ada Studi Yang Sudah Menyampaikan Seperti Itu Saya Berusaha Menurunkan Apa Yang Dilakukan Oleh Skolar Tersebut Kedalam Logika Yang Ada Di Negara Kesatuan Yaitu Pemekaran Provinsi Dalam Hal Ini Itu Yang Paling Memungkinkan Sehingga Kenapa Saya Memunculkan Studi Kasus Yang Di Sana Saya Melihat Bahwa Komponen Komponen Kelompok Yang Saya Lihat Berdasarkan Mungkin Ada Identitas Di Dalamnya Terlibat Faktor Kekuatan Kelompok Itu Bagaimana Yang Bisa Menimbulkan Konflik Atau Tidak Tipe-tipe Secession Seperti Apa Yang Saya Bicarakan Ini Kembali Lagi Tipe Secession Itu Tidak Serta Merta Keluar Dari Negara Kesatuan Indonesia Karena Saya Tidak Ingin Berbicara Kedalam Situ Karena Kita Masih Banyak PR Yang Harus Dikerjakan Artara lain Adalah Pemekaran Pemekaran Yang Sekarang Sedang Dihentikan Dengan Moratorium Ini Langkah Kedepan Jangan Sampai Salah Karena Delay Yang Terlalu Lama Itu Juga Bisa Pertama Kemungkinan Untuk Daerah-daerah Yang Konfliknya Tidak Seperti Konflik Yang Saya Gambarkan Dalam Disertasi Karena Saya Tidak Memilih Daerah Yang Seperti Papua Dengan Tingkat Konflik Yang Begitu Tinggi Atau Tajam Sivilian Sudah Menjadi Korban Pula Begitu Kan Itu Mungkin Akan Memiliki Logika Yang Berbeda Karena Kita Berbicara Dengan Kelompok Yang Sudah Menggunakan Senjata Tidak Seperti Kelompok-kelompok Yang Meminginkan Provinsi Dan Itu Levelnya Jauh Berbeda Dengan Apa Yang Saya Analisis Tetapi Inti Dari Studi Saya Adalah Bagaimana Memetakan Kelompok-kelompok Tersebut Apa yang Harus Diperhatikan Itu Yang Bisa Kita Mungkin Aplikasikan Untuk Menghadapi Kemungkinan Separasi Atau Sessionist Movement Yang Sekarang Kita Sedang Hadapi Atau Memaksimikan Kepala Para Pimpinan Negara Kita Untuk Sudi Kasus Tadi Sudah Saya Sampaikan Itu Saya Mengambil Beberapa Daerah Dengan Menggunakan Tabel 2x2 2x2 Ini merupakan Saran yang Disampaikan Oleh Gwertz Kalau gak salah Itu saya Ada Kalau gak salah Dia menyampaikan Bahwa Untuk Mengambil Sample Itu Lihat Data-data Kuantitatif Yang Bisa Menunjukkan Keberagaman Antara lain Dari outcome Dan Predictornya Dan Sebaiknya Harus Memasukkan Juga No Case Ketimbang Kasus-kasus Yang memiliki Variasi Yang berbeda Itu hanya Sebagai Apa namanya Baseline Nah Yang saya Ambil Ini Berdasarkan Satu Dependent Variablenya Itu beragam Artinya Tingkat Konfliknya Beragam Tinggi Sedang Rendah Dan No Case Dan Kemudian Bagaimana Variasi Daerah Tersebut Ingin Mekar Kabupatennya Menginginkan Terbentuk Provinsi Atau Enggak Kemudian Apakah Daerah Itu Tidak Mekar Tapi Ingin Membentuk Provinsi Atau Satu Lagi Adalah Daerah Itu Mekar Tapi Tidak Ingin Membentuk Provinsi Itu Kira-kira Dan Itu Tidak Tipikal Karena Mereka Masing-masing Di daerah Tersebut Memiliki Keinginan Yang Berbeda-beda Dan Cara Mencapai Goalnya Pun Berbeda-beda Saya Kira Itu Mungkin Yang bisa Saya Sampaikan Kepada Bu Mutiara Ya Terima kasih Banyak Mbak Ratri Ini Kita Sudah Lewat Dari Jadwal Mbak Ratri Gak Gak Biasa Sudah Biasa Ini Justru Ini Justru Ujian Disertasi Yang Apa Real Ini Real Banget Ini Saya Sebagai Moderator Mengucapkan Terima kasih Pak Ali Mau ada Closing Statement Cukup Oke Terima kasih Banyak Saya Mengucapkan Terima kasih Banyak Buat Mbak Ratri Yang Berkenan Berbagi Risetnya Bersama Kami Semua Di sini Pagi ini Sampai Siang Menyelang Siang Ini Meskupun Harus Begadang Di Chicago Sana Biasa 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 Lebih dari jam 12 Saya Ngawur Ngomongnya Terima kasih Banyak Saya Ucapkan Terima Banyak Pada Seluruh Partisipan Yang Berkenan Juga Aktif Di Acara Diskusi Kali ini Semoga Kita Bisa Ketemu Lagi Di Sesi Diskusi Selanjutnya Saya Mengucapkan Terima kasih Mbak Ratri Terima kasih Banyak Semoga Nggak Kakok Nanti Kalau Kita Minta Sharing Sharing Lagi Ada Satu Mungkin Yang saya Ingin Sampaikan Apa Namanya Saya Lagi Studi Justru Ini Yang Mungkin Bisa Jadi Juga Apa Namanya Tadi Power Sharing Power Sharing Antara Co-etnis Ataupun Etnis Yang Berbeda Ataupun Kelompok Religious Yang Berbeda Apa Ada Efek Atau Tidak Terhadap Konflik Satu Daerah Itu Mungkin Bisa Kita Nanti Saya Bantu Tolong Bantu Dari Teman-teman Di Winn Atau Mbak Terima kasih Terima kasih semuanya Sehat semua Buat kita semua Saya Akhiri dengan Baca Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Mbak Iim Terima kasih Pak Ali Terima kasih Rekan-rekan Dosen Mahasiswa WN Saya merasa terhormat Sekali bisa Sharing Apa yang sudah Saya kerjakan Selama ini Karena Ini Menurut saya Sesuatu yang Sangat berharga Bagi saya Pembelajaran juga Dan Refresh Saya yang sudah Dua tahun Banyak lupa juga Disertasi saya Kayak apa Terima kasih banyak Terima kasih Kesempatannya Terima kasih banyak Mbak Ratri Sama-sama Ya Terima kasih Mbak Iim Ya Terima kasih Mbak Ratri Terima kasih ya Terima kasih Terima kasih Bu Terima kasih Semuanya Sehat-sehat Sehat-sehat Semua Amin Mohon pamit Mbak Ratri Iya Pak Sama-sama Makasih banyak Pak Ini kan mau khutbah ya Udah azan ya Saya pamit Mbak Iim ya Ibu-ibu Sama-alaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mbak Iim sukses ya Mbak Iim sukses ya Sama-sama Makasih banyak Mataji Amin Tapa Muah So Ki excuses Bi 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.